Halo dia untuk harga untuk mapel PJUK materi tentang tenis meja kita tidak ada praktek ya baik sambil saya menunggu siswa untuk mengaktifkan kamera saya minta tolong seluruh siswa kesedihan hanya untuk mengaktifkan kamera karena saya tidak butuh waktu lama untuk aktif kamera nanti kalian akan Mister Andy minta mengerjakan latihan soal di LMS jadi harus off-camera ya jadi on-camera kita absen terlebih dahulu ya sama saya akan menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan nanti Oke jadi saya mohon sekali untuk kalian bisa mengaktifkan kamera sambil saya buka LMS ya saya akan absen kalian terlebih dahulu kelas 9 B ya sebentar baik kevel apakah ada kevel terima kasih seluruh siswa sudah bisa on-camera sisa kevel saja ya kevel kameranya bisa di on-kan kevel ya thank you Wah mantap nih ya semua on-cam tarea Oke selamat pagi seluruh siswa kelas 9 B jadi kita akan mulai pembelajaran kita kita berdoa terlebih dahulu ya saya mohon bantuannya salah satu siswa untuk pimpin doa eh silahkan pimpin doa siapa Kezia iya iya Kezia silahkan suaranya sudah jelas iya mau belajar ke jawaban Tuhan tolong berkati Mister yang akan mengajar supaya bisa mengerti itu juga berkati kami supaya bisa mengerti apa yang iya jatuh Mister terima kasih Tuhan kali amin amin Oke terima kasih Kezia iya iya ada perubahan Kennedy ya oke ah saya akan absen saya akan menanyakan sesuatu terlebih dahulu ya sama kalian nanti ya jadi jangan langsung di off kan Aurel apakah ada hadir apa kabar Aurel baik Mister oke absen dua Ridas Ridas Mister ya apa kabar Ridas Mister sudah sehat kan sudah sehat ya Ridas ya Ridas sudah vaksin kedua belum jadinya belum masih nunggu jadwal atau bagaimana tunggu jadwal aja oke sip absen tiga David Stanley ketua kelas apa kabar Stanley oke oke ya ada beberapa siswa ini yang tidak terlihat wajahnya tolong diturunkan dong kameranya sedikit oke Stanley oke Alan adil Mister oke apa kabar Lan baik gimana persiapan KSN ya kemarin sudah pembinaan sudah pembinaan ya ya pokoknya berusaha saja ada kesempatan dimanfaatkan saja untuk mengikuti ya ya Mister oke berikutnya dia halo dia oke dia apa kabar dia baik dia pakai handphone ya oke bagaimana kalau pakai handphone sampai jam 12.40 enggak kendala enggak apa-apa enggak apa-apa ya tapi ya ngecas terus ya kadang ya iya kadang oke berikutnya Goldie Goldie ini kameranya coba di arahkan ke Goldie dong kan kelihatan itu pipinya semakin tembem itu saya disini soalnya besar iya iya apa kabar Goldie oke sehat ya tentunya ya berikutnya Evelyn apakah ada Evelyn oke halo apa kabar Evelyn oke Evelyn berikutnya Edo oke apa kabar Do baik oke sehat ya Do ya ya berikutnya Lexia apakah hadir hari ini Lexia kemarin info dari Mr. Obi sakit soalnya belum ada ya Monica Erin hadir Mr. apa kabar Rin puji Tuhan baik Mr. masih basket masih kemarin sparing oke terus ya harus aktif terus kesempatan yang bagus kemarin ada siswa SMA itu Netenik Netenik ya tahu ya siswa disini ya itu Netenik itu kemarin dua enggak bulan lalu ya bulan lalu mamahnya WA Mr. Netenik itu diundang sama klub bola basket di Jakarta West Bandit West Bandit Solo kan dia tapi kan markasnya kan di Jakarta dia itu untuk mengikuti trial selama satu bulan dan saya langsung bilang berangkat Bu saya bilang berangkat jangan sampai menunda bagaimana Mr. Randi masalah di sekolah saya yang akan bicara sama kepala sekolah SMA saya bilang gitu ya bukannya saya gimana ya itu satu kesempatan yang baik untuk belajar jadi kita itu belajar itu bukan hanya di dunia pendidikan anak-anak ya di dunia non-pendidikan kalau memang ada kesempatan ada peluang itu harus kita ambil dan singkat cerita akhirnya Neten disana ketemu dengan pemain-pemain basket profesional ya pemain-pemain top ABL itu ada disana dan dia berlatih disana selama kurang lebih dua atau tiga minggu ya habis itu dia balik ke Denpasar ya semoga Erin juga bisa nanti mendapat kesempatan seperti itu kan atau siswa yang lain ya bukan hanya di bidang olahraga saja Graciela Rachel halo Grace halo Mr apa kabar Grace baik Mr oke ini kakaknya Grace ini juga memain sepak bola ini Niel halo Niel halo Niel halo kenapa kameranya nak Niel halo kameranya kenapa nak kenapa-napa bisa kok di off kan tadi dia ada dia ada gangguan oke adiwira kevel ya apa kabar kevel baik-baik saja baik-baik saja oke thank you ya kevel grace ifory oke apa kabar grace baik-baik saja Melly apa kabar Mel baik Mr di rumah apa di toko ini di rumah Mr di rumah oke Melly Alicia apa kabar Alicia baik oke puji Tuhan baik semua ya Carmen oke halo Carmen apa kabar Carmen kak di Mr iya apa kabar baik oke sehat selalu ya oke berikutnya Kezia ya halo Kezia apa kabar baik Mr oke Kezia ini kakaknya ini ya siapa adiknya Isaac ya iya oke Elda halo Elda apa kabar Elda baik oke berikutnya terakhir Kennedy halo Kennedy oke apa kabar Kennedy baik oke kayaknya Kennedy tempatnya selalu di situ atau meja belajarnya di situ ya Ken ya iya di Ruang Tamu di Ruang Tamu oke Ken ya baik saya shift terlebih dahulu nah anak-anak untuk hari ini saya akan memberikan latihan soal ya jumlah soalnya ada 15 soal dalam bentuk pilihan ganda pengerjaannya Mr. Randy akan bagi ya kesempatan pertama kedua dan ketiga untuk pengerjaan di kesempatan pertama kalian tidak Mr. Randy izinkan melihat apa namanya catatan buku paket atau kalian cari referensi di yang lainnya ya jadi kalian mengerjakan murni dari hasil pemahaman kalian terkait materi tentang tenis meja ya pilihan ganda ada 15 soal setelah itu nanti Mr. Randy akan infokan siapa saja yang nilainya masih kecil ya Mr. Randy akan berikan kesempatan untuk mengerjakan di sesi yang kedua atau kesempatan kedua ya bisa dipahami ya coba sekarang semuanya buka LMS nya terlebih dahulu semuanya coba buka LMS nya terlebih dahulu nah sekarang silahkan boleh off camera semuanya enak tuh silahkan boleh off camera ya mohon memberikan reaction apakah sudah ada soal yang Mr. Randy informasikan di LMS sudah ada ya oke baik jadi itu ada 15 soal nanti kalian harus kerjakan semuanya pilihan ganda waktu mengerjakannya sampai dengan jam 8 lewat 40 menit bisa dipahami ya jam 8 lewat 40 menit kalian mengerjakan kesempatan yang pertama oke anak-anak ya kalau sudah mendengar informasi Mr. Randy dengan jelas mohon memberikan reaction lalu kita sebentar oke oke sebentar settingannya coba coba sebentar ya jam 8 jam 8 sih jam 8 ini saya buka jam 8 ada yang ada yang coba masuk terlebih dahulu dong coba Mr. Randy ingin tahu ada yang coba masuk misalnya back to course sebentar sebentar ya saya refresh terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu bentar ya kelas 9b terlebih dahulu terlebih dahulu kok gak bisa ya tunggu sebentar anak-anak saya harus harusnya bisa ini sebentar sebentar terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu oke sebentar ya oke sebentar ya gak bisa memang sebentar sebentar settingannya berarti oke coba kalian kembali ke dashboard dulu habis itu masuk lagi coba kembali ke dashboard dulu oke terus masuk lagi coba apakah sudah bisa ya anak-anak ya sudah bisa ya oke sorry settingannya saya salah tanggal yang seharusnya tanggal 10 itu tanggal 9 oke ya silakan boleh mengerjakan sampai pukul 8 lewat 45 ya 8 45 nah Mr. Andi akan sampaikan nilai kalian dan siapa yang harus mengerjakan di kesempatan yang kedua ya oke saya share screen Edo nanti silakan mengerjakan kembali Keja terus Evelyn Elda Adiwira Kevel Alan David Stanley Kennedy Carmen Melly Niel Edea Evraim Ridas Graciela Ivory Alicia Ethan nanti bisa mengerjakan kembali di kesempatan yang kedua ya karena nilainya belum maksimal jadi nama-nama yang tadi saya sebutkan saya ulang lagi ya saya cepat saja Edo Goldi terus Keja Evelyn Elda Kevel Alan Stanley Kennedy Carmen Melly Niel Dea Evraim Ridas Graciela Alicia Ethan untuk mengerjakan kembali coba saya refresh lagi siapa tahu sudah ada yang selesai lagi Graciela Rachel belum selesai ini tolong segera diselesaikan Niel Oke untuk nama siswa yang tadi Mr. Andi sebutkan silakan mengerjakan kembali di kesempatan yang kedua kalian boleh membuka catatan file yang waktu ini kalian kirimkan ke Mr. Andi tugas yang waktu ini ya coba melihat referensi dari sana oke untuk kesempatan kedua ya ini Kennedy sudah mulai ya yang lain silakan boleh mulai mengerjakan di kesempatan yang kedua untuk nama-nama siswa yang tadi Mr. Andi disebutkan ya silakan tanda mengerjakan soal tersebut selamat 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 menikmati oke ya paham ya jadi untuk seluruh siswa di kelas 9B silakan memaksimalkan 3 kali kesempatan uji coba dalam latihan soal ini bagi siswa yang nilainya masih di bawah 75 silakan bisa mengerjakan ulang sampai 3 kali ya saya sudah ubah sedikit pengaturannya supaya bisa melihat nilai ya nilai yang diperoleh berapa RIDAS sudah oke RIDAS Carmen masih 67 ya oke oke ya itu saja ya nanti kalau uji coba yang kedua nilai kalian masih di bawah KKM kalian stop aja dulu yang ketiga boleh dimulai nanti setelah pembelajaran selesai atau setelah jam 1 ya oke anak-anak ya itu saja dari Mr. Andy ada pertanyaan mungkin although I do have a small problem right now I'm not a host Mr. tolong tolong tambah saya sebagai host jadi saya bisa share screen sampai sekarang saya tidak ada izin untuk share screen oke oke siap siap oke makasih Mr. my Mr. in California oke oke Mr. di Bali Mr. local di Bali oke oke sudah Mr. Bulet all right thank you Mr. local yeah okay oh RIDAS almost got a stroke too man wow okay all right I hope your connection does cheer up soon Ethan I hope it cheers up soon because I would love to see your face today hopefully it will be nice okay anyone else there we go Stanley will you please lead us in our greetings greetings all right good morning to all of you let's go ahead and pray yeah so RIDAS if your connection is bad if you need to have it off sometimes that's fine all right thank you for letting me know so pray to start God thanks so much for this class time that we have and we just pray that you bless it help us to learn help us to grow help us to be challenged and to be changed we ask this in Jesus name amen all right so I have heard from Ethan and I have heard from RIDAS but I have not heard from anyone else so that means Ephra Goldie Neil Aaron Rachel Alicia Kennedy you do not write me I will assume that your camera is okay okay so please keep it on if you have a connection problem and need to turn it off for a minute I understand but if you're just turning it off because you don't want it you can't do that okay all right thank you so much okay so before we begin I need to update you on your schoolwork I am missing some work from this class I am missing some work from this class I don't think like I didn't see Lexi in the in the list today I don't know if she's here or not but Melly I'm missing a couple things Elda I'm missing some things Alicia I'm missing some things Ethan you've accidentally sent me two wrong photos two wrong photos okay so please send me the correct photos and your writing journal and then and then Carmen I'm just missing your writing journal okay again you did it amazing right so you need to send page four you can replace the photo that's there okay so send four and send five and you can replace them and then send me your paragraph we did durian last week right our paragraph was about durian all right that's it I don't need to tell you guys a lot because you are good and I don't need to remind you so let's do our story for today I have another story can you please tell me in the chat what is this story what is this story can you tell me in the chat what is this story anybody know you can use the indonesian or the english if you don't know the english i will help you yep yep that's right da you got it anyone else know it's not abraham it's not abraham but that's a good guess i could see why you did it has the fire yeah daia you're right good efra uh yes that is that is the english daia very good that is the english good efra got it anyone else able to tell me what story this is so you several of you are saying ah good yes that's right kennedy that's right rachel very good so it is in indonesian it's kain dan habel right in english it is kain and abel kain and abel so that's kain and abel i will just tell you you would say abel right but kain and abel now what happens in this story can you tell me what happens in this story this is a pretty easy one what happens already do they go conquer the world do they eat a lot of nasi goreng what do they do what happens so we have this story where god says that they're supposed to give an offering to him that's right you got it and so kain brings the fruits abel brings a lamb right now god wanted them to give with a cheerful heart a cheerful heart now kain his heart was not right when he gave his sacrifice to god he was maybe jealous of abel as some of you are telling me like kezia good that's good uh maybe he did not want to give the offering maybe he did not give the correct offering but abel i'm sorry cain did not do what was right but abel did abel gave the perfect first lamb as a sacrifice now cain was jealous chamburu so what did he do he did something evil he killed his brother he killed his brother and then he kind of was sarcastic to god do i need to am i my brother's keeper am i supposed to keep my brother he was very sarcastic and then he was cursed now what does this story teach us well obviously we don't want to kill our brother that's probably a good thing right you might feel like i'm gonna kill you no don't do it bad idea that's evil but that's that's not really the main thing the main thing was about their heart that's right daia that's right the main thing was about their heart cain was jealous cain was not excited about the sacrifice cain gave with a bad heart do we have that problem sometimes god i don't want to do that but i'll do it because i have to is that the right heart in giving now we remember every good and perfect gift comes from god everything that we have that is good comes from god and so when we give we recognize god you gave this to me so i give it with a happy heart god wants your heart he doesn't want you just to obey rules the god's job is not for us to obey rules god wants us to give our whole heart god everything you've given me is a gift and so i will give it freely because of you abel did that cain did not so we're not supposed to be jealous we're not supposed to have the wrong attitude but we the happy heart i hope today that while you're in school and while you're doing it saying god i'm going to give my best to you with a happy heart because you have given me so much thank you god all right all right that's our story for today we are going to do three things today two of them we're going to do pretty fast and the other one we're going to spend most of the time doing it so let's jump and jump to page 37 page 37 in your textbook can you go to page 37 in your textbook please open to page 37 all right page 37 in your textbook and make sure you have your notebook ready make sure you have your workbook ready so textbook notebook workbook make sure you have them here we go we are going to do the reading strategy visualize visualize Kava will you read this paragraph for us please about visualize me yeah when you visualize I mean when you visualize you from pictures in your mind of what you are reading to visualize follow these steps as you read notice the descriptions pay attention to descriptive words and figurative language such as similes stop from the time stop from time to time and visualize the story characters setting and events as you read milkweeds from nave ask yourself what of the characters setting and events very good thank you so much so before I write stuff on the screen what does visualize mean in the chat what do you think visualize means what's another word for it what's another word for visualize any ideas what would be another yes that's right very good that's right read as that's right alan good imagine yes good yes edo that's right good so imagine visualizing is using our imagination using our imagination so when we read we want to imagine in our minds so let's put this in our notes please I want you to write this in the notes by the way I am going to give you a take home test this week you will not have any work to do but you will have a take home test so making sure this is in your notes is important all right so visualize first notice descriptions notice descriptions so we look for descriptive words right if I just say ball that's not very descriptive right if I say red rubber big ball now you have a better picture in your mind okay so please write this in your notes so that you can be able to describe you can picture you can imagine the pictures in your mind and then the last step is visualize it what does the character look like this look like is it night or day is there an event right so if I said if I wrote a paragraph about TD lift in the past you would picture the hall and you would picture the booths lined around the outside and all the booths had two wood poles and a sign right we can use our words to describe it I can could All right. Do you have them down? I think this one's a pretty easy reading strategy. You read it. You look for descriptions. You imagine it. Imagine all the people in the story. Ooh. Yeah. Okay. So in the story today, in the story today, which we're not going to read the whole thing. There's not enough time today. It's actually a really cool story. I liked it. Okay. Here's one paragraph. I reached for one of the biggest milkweeds just under its puffy pink flower. Okay. Look at that. Reached for one. We can imagine that. Milkweeds, maybe we don't know what a milkweed is, but under its puffy pink flower. Ah, so it's a flower. It's a pink flower. It's a puffy flower. And I lifted the long green leaf to reveal the underside. Okay. Is that easy to imagine? Puffy pink flower lifted the long green leaf. A half dozen, so six small white eggs were secured and well hidden. Pretty easy to imagine. This is very, very easy to imagine because they gave us lots of descriptive words. All right. So here's what we're going to do. Workbook, page 20. Okay. They gave us description of milkweed and eggs. They gave us descriptive words and then we imagine it. Okay. Page 20 in your workbook. Page 20 in your workbook. I was standing at the edge of the stage behind the curtain waiting for my turn in the dance recital. It was an Irish step dance and I was wearing my step shoes, black tights, and a green shirt. Last year, I performed in the recital with a group, but this year it was just me. My palms felt sweaty. I heard my name announced and I walked out on stage. There I was on the stage by myself. The lights were so bright. I couldn't see the audience. For a moment, it felt like no one was there. I kept that thought in my mind as I danced. It made it seem as if I was performing for a row of lights, not 200 people. My routine seemed effortless. When I finished, I heard the applause. Okay. Let's start with the easy one. Number one, what is this paragraph about? What is this paragraph about? In the chat, what is this paragraph about? Okay. Good, Ridas. That's true. It is about performing on a stage. What else could we say? What else could we say? So we know it's about performing on the stage. Do we know what kind of performance? Okay. What kind of performance was it? Was she doing martial arts? Was she singing? Good, Elda. So it was a dance performance. And with how many people? How many people were dancing at the same time as her? Was she dancing with a lot of people? That's how many people were watching. So 200 people were watching. How many people were dancing? How many people were dancing? Just one. That's right, Goldie. Just one. So what we need to write here. What is this passage about? Solo, dance, recital on a stage. Solo, dance, recital on the stage. Okay. Now, what they want us to do is pick something that's the easiest thing for you to imagine. What is the strongest image in the passage? So I'm going to pick one. You cannot use mine. You cannot use mine. I'm going to put my palms felt sweaty. That's easy for me to imagine because I used to play piano and do performances and my hands would always feel super, super sweaty. So you need to make your own answer. From this paragraph, what's easy for you to imagine? Write that answer on number two. Apa yang paling mudah untuk kamu visualize dari paragraf itu? Jangan pakai jawaban saya untuk nomor dua. Nomor dua, kamu harus pilih sendiri. Okay. Tidak bisa sama dengan saya. All right. Number three. How do images, how do the images help you to make a mental picture of the scene? Well, this is talking about those descriptive words again, right? The more descriptive words, the easier it is to imagine, right? So if I just said recital, it could be a pianocidal, it could be a dance recital, it could be all kinds of things. But because they gave us descriptive words, it's easy. Now, after you finish, after you finish choosing number two, they want you to draw it. So please draw what you visualized from number two into the box on number four. Draw a picture. A couple minutes for this. Probably about three or four minutes. Draw a picture of what you imagined. Jangan palms felt sweaty. Itu dari saya. Kamu harus pilih beda. Dan kamu harus mengambar jawabanmu di nomor empat. Okay. Draw your picture on number four. Show me your mad artistic skills. I want to see your mad artistic skills. If it was me, it would be atrocious. It would be terrible. In fact, I'll show you. This is about, this is what it looked like last class when I tried to draw it. Oh, this already looks better. So this is actually better than the last. No, maybe it's not. Okay. The poor girl has very deformed arms. That's probably why they're sweaty. No. You can draw whatever you want. Ah, stick man. Stick man's always good. Stick man's always good. Keep it simple. All right. So draw your picture. When you're done with your picture, we need to think about number five. How can the skill of visualizing help you to. Oh, weird. So Kennedy, it dropped out. So Kennedy, you need to pick the image that is the easiest for you to imagine in the story. Okay. Don't use my example. I want you to pick a different example for number two. Okay. All right. So hopefully the connection's better now. All right. So if you cannot imagine the story, what do you think that means? If you can't imagine the story, what does that mean? Understand it. Right. It's hard to imagine something when you are confused. So, so one thing it does, it helps us know we understand the story. And. We enjoy it. When you imagine a story, it's a lot more fun. It's a lot more exciting, right? Where if you don't understand the story, you're like. It's boring. I'm just going to take a nap. And then you're going to try to force yourself to read it, but you're bored. Visualizing helps us enjoy reading. All right. Make sure you write down number five before I end the slide. Make sure you write down number five before I end the slide. You can finish the picture as we go. And then you're going to read it. I know. I know you some artistic and that will be fun to see. That is not one of my gifts. Not at all. So. Okay. Here we go. So what we're going to do is we are not going to read the whole story. We don't have time for that. But we are going to do a simple activity. All right. We're going to do a very, very simple activity. And the activity is I want you to find one paragraph in the story that is easy. And you can just tell me the first four words of that paragraph. So in the story. Okay. I'm going to close this now. I think a few people are still writing. I'm trying to give them time to write. Go ahead and look at the story. Look at the story. And look for a paragraph that's easy for you to visualize. To imagine. In the chat, please tell me the first four words. I want at least 10 students to tell me a paragraph that they thought was easy to visualize. I want at least. I want at least. Okay. So, Dea, that's a good question. I believe it's page 38, 39, 40, 41, 42. I think it's right about there. I'm going to open it in a minute. I'm going to go ahead and open it now. Here we go. Stop share. Uh, page. Yes, it is page 38 through 44. 38 through 44. Oh, I did not. 38 to 44. So you can pick any part of the story. Read the story. Not read it. You're going to glance. You're going to skim through the story. Find a paragraph that is easy to imagine. All right. So before, remember, I already chose this one. I reached out for one of the biggest milkweeds. So that was an easy paragraph for me to imagine. So on any page of the story. find a paragraph that's easy to visualize and then tell me in the chat. Okay. Okay. So find something that's easy and tell me the first four words from that paragraph. Okay. Good. Ah. So Aaron gave me one. That's a good one, Aaron. more, nine more students. Good. That's a very good one. That's very easy to visualize. Good. So I need eight more students, eight more students. Good day. Very good. That's a good one. There's a lot in that one. All right. Elda. Very good. Very good. So one, that's two, three. I've got four. I need six more. I need six more. Ah, now I need five more, Kennedy. That's a great one. Ah, Stanley. Very good. That is an excellent one. You guys have all chosen different answers and they're all good. All right, Goldie. Very good. I believe that's six. I think I need four more. Oh, I have seven. I need three more. Three more people. Three more people. Three more people. Ah, okay, good, Efra. Very good. Very good. I need two more people. Nice, Kennedy. But I, I'll, that's a good one, Kennedy. I like it, but I've already got you. So I still need two more people. Very good. I need two different people that have not answered yet. Give me something that they see that's very descriptive, that's easy for them to visualize. I need two more people. I need two more people. We're not moving on until I get two more people. So it could be Alan, it could be Alicia, it could be Aurel, it could be Carmen, it could be Kevo, it could be Ethan, Eflin, Edo, Shayla. Rachel, Kesha, Melly, I need two of you. I need two of you to tell me something that you see that's easy to visualize. If we don't get answers, we're going to have less and less time to get our work done in class. Okay. Thank you, Alan. Good. So here we go. We are not going to read anymore, but you get the idea. Visualizing is using our imagination. This is a good story. I do encourage you, if you like reading, you'll like this story. You'll like it. All right. We are not going to do the workbook. Woohoo! So you can rejoice and be glad. But we are going to now jump to our last task for today. We are going to practice our writing again. We are going to practice our writing again. We are doing the whole thing together. So you need to go to workbook, page 24. Workbook, page 24. And we're going to describe a place. We're going to describe a place. All right. So what we're going to do is together, we are going to describe a Tunas Daud classroom. Okay, we're going to describe a Tunas Daud classroom. So I need your help. I need you to tell me, like in the middle school, if you are at school, what would you see in the back of the classroom? Go ahead and tell me. We're going to get at least two things. I want us to get at least two things. What are two things we could find in the back of the Tunas Daud classroom? Okay, a clock. That's a good one. Definitely see a clock. All right. There's a wall. That's true. There's an announcement. Good. Is there anything else? In the back, is there? I don't think there are windows in the back. I don't think there's any windows in the back. There is the teacher's table. Good. Okay, there might be some magazines. Anything else back there? Is there some kind of board in the back? Oh, there's a locker and there's a blackboard. Good. So there's a locker or we can also say a cabinet. And a blackboard. Now, what about in the middle of the room? What can we find in the middle of the room? Good. Tables and chairs. Okay. Another way of saying that is desks or student desks. All right. Now there are windows. Yes. There are a lot of windows in the middle of the room. That's right. Along the one. What else is in the middle of the room? Is there anything else? Ah, the ACs. That's a good one. I don't know that word in Indonesian. Oh, the lights. That's a good one, Kennedy. We have the lights above us. Good. That's enough for the middle. What about in the front? Oh, lizards. Yeah. You might have lizards on the ceiling. I love that. lizards on the ceiling, and hopefully they don't fall on your head, or hopefully they do not have droppings on your head. That would not be very fun. Okay. What about in the front? Oh, in the front, we definitely have the big TV. That's right. There is the door. That's right. We have the whiteboard. That's right. Anything else? Ah, okay. The trash can. Another teacher's table. Good. Anything else? I know there's something else that a lot of people spend time looking in or looking at in the front. Oh, there is a photo of the president. That's right. Sometimes people will, ah, there we go, Efra. You got the one I was thinking of. There's a mirror. Okay. A lot of good answers. And we have way more. We have more than we need. Okay. We have way more than they need. So, what do we do after? I know this is obvious, but what do we do after the pre-write? That's right, Dea. We do the draft. So, now we're going to do our draft. What is the first thing, and my answers are in the way again. What is the first thing we do in our paragraph? What's the first thing we do in our paragraph? We do indent. That's right. All right. So, I'm going to indent. And then what do I write first? We could write the title. That's fine. It's not the most important. Good, good. A lot of you are saying introduction, and that is right. So, how could we introduce this topic? What is an introduction sentence we could use? Can somebody give me an idea? What would be a good introduction sentence? Are the classrooms really different, or are the classrooms similar? Okay. That's a good one. So, Rita said, my classroom is like a normal classroom. Okay. So, let's use that. My classroom is like normal classroom. Now, you do not have to use the exact same sentences as me, but you can. Okay. So, if you just want to use the same thing as me, that's okay. If you want to change it a little bit, do it in the revise. Okay. So, we now have our introduction. Let's start at the beginning. Let's start at the front. The front of the room. What could we use? We're just going to use one sentence. What's one sentence we could use to describe the front of the room? We have too many options. We can't write them all. So, why don't you pick a couple? What would be a couple things we could talk about in the first sentence? Any ideas? I'm sorry, not the first sentence. in the sentence about the front of the classroom. Okay. We learn everything by the whiteboard. Okay. That's a good idea. Do we have more ideas? What else could we write here? Location, right? We need to make it clear. So, what if we say, in the front is what? A whiteboard. Let's do mirror and TV. All right. So, maybe we won't use the rest. Maybe there's too many. I need to erase this so it's not blocking. Okay. So, sorry about that. But you can leave yours. Oops. Oh, no. No, 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 no. I did it again. Okay. Okay. So, what would be good for the middle? What could we say for the middle? So, we said in the front is a whiteboard, mirror, and TV. How could we talk about the middle? Give me some ideas in the chat, please. I'm not going to write this for you. You are writing this today. So, we need to go ahead and come up with this. All right. Good, Deya. That's a good one. Deya says we sit in let's see here. We sit at our tables and chairs in the middle. All right. We sit at our chairs and our table and chairs in the middle of the class. All right. Kennedy's saying then in the middle. So, we could say in the middle. That's a good way to start it. So, what about the middle? Please help me. So, in the middle. So, we can say in the middle we have tables and chairs for the students. Okay. Good. With lizards on the ceiling. All right. Sure. Why not? That sounds good. What about the next one? What should we do next? I don't think we need to talk about magazines. I don't think we probably yeah. I don't think we need to talk about a wall. What would be good things to talk about in the back to be descriptive? What are some things we could write about in the back? I'm that's I want to see more answers please from other people. So, Ridas and Dea are being totally awesome. Kennedy has been awesome. I need more ideas from other people. I need more ideas from other people. Okay. they're giving me great ideas. I'm not going to use them because I need other students to be involved. Do I need to start calling names? I will if I have to, but I don't want to. I want to give you the opportunity to choose to be active. It's up to you. What could we do to talk about the back? Okay. In the back of my classroom. Okay. So, we can do that Elda. That's a good idea. In the back. In the back of. Ah, there we go, Kesha. My classroom is a blackboard to put paintings on from art class. Okay. That works. Are we done now? Are we missing anything? What do you think, everyone? Is our paragraph done? Ah, Kesha, good. Alan, good. You're saying we need the conclusion. Now, remember, the conclusion, no new information. No information. We are just making a summary. We're making a summary. So, everyone, what would be a good conclusion sentence? What would be a good conclusion sentence? what about something as simple as this is a normal classroom at my school? Okay. Sorry, I'm out of space. Thankfully, you have a lot more paper than me, a lot more space than me. All right. Okay. All right. So, what do we do now? We've finished our draft. What's our next step? I know this is obvious. Good day. That's right. What's our next step? What's our next step? What do we do next? Good, Kesha. Nope, we don't do publish yet. Good, Kennedy. So, right now, we're going to work on our, oh, it's not, it's not edit time. We're not editing. Nope, edit is not correct. Yeah, we revise. Edit is always, always after revise. Always. If you put edit before revise on the test, it will be wrong. Okay? It will be wrong. We revise first. Why? Because we might make a mistake in our revision. Right? When we add things, we might make mistakes. So, we want to do the edit afterwards. Okay, so I need five revisions. I would like five different help me make this paragraph better. What can we change? What descriptive words can we use? What ideas do you have to make this paragraph better? We need five. We need five revisions. What's something we can do? I give the first one here. A normal classroom. I'm going to say like any normal classroom at Tunas Daoud. Right? Because it's about a Tunas Daoud classroom. So I'm going to go ahead and get rid of a is like any normal classroom at Tunas Daoud. Okay? So any will go here and at Tunas Daoud will go here. So that's one. I've given you one. What can you do to make it better? Help me make four more. I need four more. What are your ideas? We have about 10 minutes left to finish the the more you're active. The less you'll have to do later. I don't want you to do anything later except the test, but I need your help. Give me four more revisions, please. Okay. All right. So in the front we have okay. So in the front we have so Stanley is saying in the front we have a whiteboard mirror and TV to learn. Okay. So what we can do is we can go ahead and draw a line here and TV to help us learn. Very good. Good. All right. That would have been a good idea. You can do that too read us. That'd be a good one. All right. So we have two. What else can we do? Can you think of a good descriptive word to add? Like the size of the blackboard. How big is it? Is it small? Is it tiny? Is it big? Is it huge? Is it massive? Is it gargantuan? Is it enormous? Give us a good oh it's heavy. Okay that's true. In my classroom is a heavy and what would be a better word than big? What would be a better word than big? Large. Can we do even more than large? And large to be descriptive. Any other ideas? I like those. Big and large are both very good. I think we can do better. What about massive? Those things are big, right? They're really big. They're massive. All right. Well guess what? We just added two humongous. That would have been really good. Humongous is excellent. All right. So we just added two descriptive words. So guess what? That's two revisions. So we've got four. We need one more. We need one more. Ah, okay. So now we're describing the tables. They're brown and wooden. That's a good one, Alan. So in the middle we have brown wooden tables and chairs. Brown wooden tables and chairs. Guess what? We now have our five revisions. So now we need to look for mistakes. We need to do our edit. Did I make any mistakes? Can you help me find any mistakes I made? I think I did make a couple. what grammar or spelling or capitals or punctuation did I mess up on? Can you find them? Ah, that's right. So Alan gave me one. It should be in with a capital I. All right. So I needed to fix that. So in with a capital I. Did I make any more? No. Ah. Big. It's capital. It's TV. Capital. It's not small. So I can't do that. There's actually two more mistakes that I can find. Two more mistakes. They're near the end. Can anyone else find them? There's two more mistakes. this one might be hard. Ah. Good Alicia. Good Kesha. That's right. It should be a period here at the end. There should be a period at the end. And then this last one here. Look at this is a black word to put paintings on. Paintings on. Otherwise we would need to say a painting. It's either a painting or paintings. Okay. So we have now finished our edit. What is the last step? Publish. So please go ahead and finish making your revisions and edits and then make your publish. All right. So if yours is the same as mine, that's okay. If yours is the same as mine, that's okay. if you did different things, that's okay too. But later this week, you must send on LMS your draft, revise, edit, and publish. So there are people who want to publish only. If you want to publish only, you have 25% for this job. If you want to draft only, it's only 25%. okay. Untuk draft 25%, revisi 25%, edit 25%, publish 25%. Jadi, ingat untuk kirim semua ke LMS. Kamu bisa kirim lebih satu foto. Saya memberi izin untuk lima foto bisa masuk untuk tugas ini. Okay. So don't forget. You cannot, yes, jadi kamu bisa tulis sama dengan saya. Tidak harus bikin paragraf baru. Kita kerja bersama-sama, jadi kamu bisa tulis sama yang kamu lihat di slide. Okay. Tidak mau ganti dengan ide-idemu, boleh juga, tetapi topik masih sama Tunas Daud Classroom. Okay. All right. So I'm just going to give you, you have about five more minutes. Five more minutes before we have to talk about the test. Okay. You have about five more minutes before we talk about the test. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, make sure you follow your paper. So, my paper is very small, so I only get like four words. Please start at the beginning of your page and go all the way to the other side, right? Use the whole line. Don't use half the line. Use the whole line. Terima kasih. So, before next class, before next class, you need to send me page 20, 24, and your draft, revise, edit, publish. Okay? There's also a take-home test. The take-home test will be due next week before class starts. Okay. 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 ada beberapa orang di kelas ini yang belum partisipasi di dalam kelas hari ini, juga tidak partisipasi minggu lalu, dan minggu sebelum itu juga. Ingat, kamu dapat nilai untuk partisipasimu. Jadi, kalau kamu tidak pernah jawab di kelas, nanti kamu dapat nol untuk nilai partisipasi. Oke? Ingat, harus dua kali jawab di dalam jam. Bisa di chat, juga bisa dengan suara. Tetapi diam trus itu tidak okei. Okei? So, please remember to be participating. I'll give you one more minute. Yes, some of you have answered like 2,000 times, and that's awesome. Okei? I love it. I love it. So, like some of you answer almost every question. That's great. I really, really like that. Because that means I know you're paying attention and you're involved. And that you will probably learn more because of it. So, yes. For those of you that answer many times, thank you. I greatly appreciate it. Okay. So, remember to send your draft, revise, edit, publish, and page 20 and page 24 to Moodle before class next week. All right. Before we end class, let's talk about the test. So, for the test, test, saya sudah kirim test, saya sudah kirim test ke LMS. and you must, kamu harus kerja sendiri. Tidak boleh minta bantuan dari orang tua. Tidak boleh minta bantuan dari teman. Harus kerja sendiri. Tidak boleh minta bantuan dari Google. Okay. Harus kerja sendiri. Tetapi, tidak bisa. Tidak bisa pakai aplikasi atau lain. Hanya bisa pakai buku, textbook, Pearson. Okay. You can use your textbook, notebook, and workbook. Itu aja. Textbook, workbook, notebook. Itu aja. Tidak boleh pakai lain. Okay. Saya tahu itu sulit. Tetapi, kamu ada banyak resources dengan textbook, workbook, notebook. Tidak boleh orang tua. Tidak boleh taman. Tidak boleh Google. Tidak boleh translator. Harus sendiri. All right. So let's talk very quickly about this. You do need to know your vocabulary words. You do need to know your vocabulary words. Now, if you focus, you wrote the Indonesian word next to the English word. That will help you. Okay. These questions will be multiple choice. A, B, C, D. You do need to know your reading strategies. There will be A, B, C questions. And I will give you a paragraph and ask you to use one of the strategies. You must follow the instructions carefully to do the reading strategy correctly. Okay. so there will be a paragraph and you will have to answer. You'll have to do what I ask to use the reading strategy correctly. You need to know the four types of writing, descriptive, narrative, persuasive, expository. You need to know the five steps of writing in the correct order. If you say draft, edit, revise, you will be wrong. you will be pre-write, draft, revise, edit, publish. Must be correct. You need to keep your paragraph. You will write a paragraph. It must be four to six sentences. Cannot be seven. Cannot be three. Must be four to six. It must have an introduction. It must have a conclusion. It must you will have to write a descriptive paragraph. You will have to write a descriptive paragraph. I will not give you the pre-write. You must make the correct pre-write. Okay? You must use the correct pre-write. You must make a draft. You must revise. You must edit. You must publish. Okay? So, you will make your own paragraph. Any questions? Any questions? I think that's clear. I think that's clear. Okay, we're out of time. So, we will go ahead and do our greetings. Stanley, please lead us in our greetings. Greetings. Thank you. Thank you, Mr. Jimmy. God bless you. God bless you too. The guys you represented for that. Good job, guys. All right. I'll see you guys next week. Sorry for no game this week. I hope you do well on the test. Next week there will be a game. Next week there will be a game. All right. Bye-bye. 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 Baik. Baik anak-anak. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss. Miss Cahya. Dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Jumat. Tanggal 10 September 2021. Ya. Bagaimana kabar anak-anak di kelas 9B. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Baik anak-anak. Silahkan aktifkan kamera terlebih dahulu. Misa akan melakukan presensi. Jadi nama yang mis panggil silahkan nanti mengaktifkan mikrofon Baik, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera Yang belum silahkan diaktifkan terlebih dahulu Baik, mis mulai dari nama yang pertama Kelas 9B Adiwira Kevel Anggis, mis Tiang hadir Alan Brian Gihmis, mis Tiang hadir Aurelia Samanta Gihmis, mis Tiang hadir Arian C. Elda Gihmis, mis Tiang hadir Carmen Annabel Gihmis, mis Tiang hadir David Stanley Gihmis, mis Tiang hadir Efraim Immanuel Gihmis, mis Tiang hadir Ethan Charles Gihmis, mis Tiang hadir Evelyn Haryanto Gede Edo Juan Kumara Gihmis, mis Tiang hadir Goldi Chester Halim Gihmis, mis Tiang hadir Graciela Ifori Gihmis, mis Tiang hadir Graciela Rachel Gihmis, mis Tiang hadir Martial Rides Gihmis, mis Tiang hadir Kennedy Leonardo Gihmis, mis Tiang hadir Kecia Gris Gihmis, mis Tiang hadir Lexia 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 Sepertinya tidak ada tergabung ya Meli Aulia Gihmis, mis Tiang hadir Baik Ya, Kecia Terima kasih informasinya Lexia sakit ya Monica Erina Gihmis Sianiel 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 juga tidak ada Dia Theodorisya Trisy Tadi Kecia Gris sudah mis Pangil Belum ya Kecia Gris Sudah Ya, ya Baik 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 Terima kasih Anak-anak Jadi Yang tidak ada tanggapan Itu Sianiel Tidak ada tergabung Dan juga Oh ya Sianiel aja satu Baik Baik Anak-anak Untuk pembelajaran Sweb Ya, Goldie Baik Terima kasih Informasinya Goldie Niel Dia Sweb Baik Baik Anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Jadi kita melanjutkan materi yang minggu lalu Silakan Anak-anak Buka modul terlebih dahulu Hari ini kita pembahasan Untuk pertanyaan yang tentang teks Ugra Wakil Pamuspan Saraswati Ya, jadi minggu lalu kita pembahasannya sampai di situ Jadi hari ini kita bahas Silakan anak-anak buka modul terlebih dahulu Ya, Niki Ya, betul ya Minggu lalu kita sampai di Nyawis Pitaken Niki Ya, betul ya Jadi hari ini kita bahas Sudah dikerjakan itu Anak-anak sudah selesai mengerjakannya Ya, kita mulai dari yang nomor satu Kita mulai dari yang nomor satu Upecara Napi Kabausang Ringbaos Ugra Wakil Badur Jadi tentang acara apa Ya, acara apa yang dibahas Dalam teks pembawa acara di atas Tentang acara apa Ada yang bisa Silakan angkat tangan Kennedy Pamuspan Saraswati Ngeh, patut Kennedy Ngeh Kennedy Ya Pamuspan Saraswati Baik, baik anak-anak coba Anak-anak lihat di screen Jadi di screen itu sudah Miss tampilkan jawabannya Yang di dalam kurung Yang di caps lock ini Ya, yang di caps lock ini Ini jawabannya Ya, jadi Indik acara Pamuspan Saraswati Ya, silakan anak-anak Yang jawabannya masih kurang tepat Ataupun yang belum menjawab Silakan langsung isi Dengan jawaban yang betul ini Ya, nanti biar ada bahan Untuk dipelajari Dan jawabannya Supaya seragam semuanya Paham? Oke, lantur yang nomor Dua Silakan dilanjutkan Nomor dua Napi tegas Krune Trisania Punike Jadi apa makna Kata Trisania tersebut Ayo, ada yang tahu Silakan angkat tangan Ada yang bisa menjawab Ridas Tiga Baid Mantram Suci Tiga Baid Mantram Suci Ya, ini jawabannya Nomor dua Tiga Baid Mantram Suci Trisania Tri itu maknanya tiga Sandia itu Mantram Suci Sampun Lantur yang nomor Tiga Indah yang Carce Dudonan Pance Sembah Punike Jadi coba sebutkan Lima tahapan-tahapan Dalam Persembahyangan Ya, coba Dea Dea mau menjawab Yang nomor tiga Dea Silakan Halo Dea Ada yang tahu jawaban Nomor tiga Silakan Angkat tangan Ada yang sudah menjawab Nomor tiga Ada yang tahu Tahapan-tahapan Dalam acara Persembahyangan Persembahyangan Hindu Di Bali Ya, itu ada lima tahapan Ada yang tahu Silakan angkat tangan Ya, baik Ini jawabannya Silakan anak-anak Langsung tuliskan Niki Saneka pertama Jadi yang pertama Itu Sembah Puyung Ya, jadi Sembah Dengan Tangan kosong Jadi hanya Mencakupkan tangan Seperti ini saja Tanpa ada sarana Apapun Ya, Nika Sembah Puyung Puyung itu kosong Eh, yang nomor dua Yang nomor dua Niki Tahapan yang nomor dua Sembah Nganggen Sekar Petak Jadi Bersembahyang Itu Menggunakan Sekar Petak Bunga Berwarna Putih Sekar Petak Bunga Berwarna Putih Ya, jadi Itu Biasanya Ditujukan Kepada Tuhan Dengan Manifestasinya Sebagai Dewa Surya Itu Ya, kemudian Tahapan yang ketiga Itu adalah Sembah Nganggen Sarana Kuangen Jadi Sembahyang Itu menggunakan Sarana yang disebut Dengan Kuangen Jadi Kuangen Itu Terbuat dari Daun pisang Itu dalam Bentuk segitiga Atau istilahnya Kojong Kemudian nanti Di dalamnya Ada yang disebut Dengan Porosan Lekesan Terdiri Atas Bunga Warna Warni Dan juga Daun Pandan Ya, jadi Biasanya Sembah yang ketiga Ini ditujukan Kepada Tuhan Yang Berstana Di Tempat Kita Sembah yang Itu Jadi Dipura Yang kita Sembah yang Tersebut Yang ketiga Kemudian Yang keempat Sembah Ngangen Sarana Kuangen Utawi Sekar Jangkep Jadi Persembah Yang Yang keempat Ini juga Menggunakan Sarana Kuangen Atau Kalau tidak ada Kuangen Itu boleh Menggunakan Sekar Jangkep Jadi Sekar Jangkep Ini maksudnya Adalah Bunga Berwarna Warni Lebih dari Tiga warna Biasanya Sekar Jangkep Jadi Bunga Lengkap Jangkep Itu lengkap Jadi Menggunakan Sarana Bunga Lengkap Minimal Terdiri Atas Tiga Warna Bunga Itu Biasanya Dan Yang terakhir Maaf Untuk Yang Persembahyangan Yang Keempat Ini Itu Biasanya Ditujukan Kepada Tuhan Dalam Manifestasi Beliau Itu Tuhan Sangyang Samudaya Istilahnya Jadi Tuhan Untuk Manifestasi Semua Kemudian Yang terakhir Tahapan Yang terakhir Yang nomor Lima Ini adalah Sembah Puyung Kembali Jadi Tangan Yang dicakupkan Tanpa Menggunakan Sarana Apapun Sebagai Ucapan Terima Kasih Jadi Niki Lima Tahap Silahkan Anak-anak Langsung Isikan Dengan Jawaban Yang betul Langsung Isikan Dengan Jawaban Yang betul Baik Sudah Lantur Mungkin Ring Pitaken Nomor Empat Jadi Kita Lanjut Pertanyaan Yang Nomor Empat Aurelia Aurelia Yang disebutkan Memimpin Acara Persembahyangan Sesuai Dengan Isi Teks Di Atas Jadi Disitu Adalah Jeromangku Subakti Jadi Yang memimpin Itu adalah Jeromangku Subakti Lantur Lantur Nomor Lima Si Siapa Yang bisa Menjawab Nomor Lima Silahkan Angkat Tangan Atau Melalui Kolom Chat Juga Bisa Jadi Ketika Seorang Pemangku Mengaturkan Doa-doa Pujian Mantra Bahasa Dalam Mantra Pujian Itu Biasanya Menggunakan Bahasa Apa Itu Maksud Pertanyaannya Dea Bahasa Bali Masih Belum Keesia Grace Aurelia Efra Ridas Baik Sudah Masuk Jawabannya Sansekerta Betul Jawabannya Itu Siapa Tadi Ada Ridas Keesia Efra 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 Sama Aurelia Aurelia Patut Jawabannya Jadi Sudah Betul Jawabannya Bahasa Yang digunakan Dalam Mantra Mantra Doa Pujian Itu Biasanya Menggunakan Bahasa Kawi Dan Juga Menggunakan Bahasa Sansekerta Atau Bahasa Jawa Kuno Nomor Lima Jawabannya Bahasa Kawi Atau Bahasa Sansekerta Ya Silakan Anak Anak Tuliskan Jawaban Yang Betul Ini Dengan Cepat Jangan Sampai Terlewatkan Sudah Nomor Lima Baik Sekarang Kita Nomor Enam Nomor Enam Ada Yang Bisa Yening Dane Jeromangku Masa Bahasa Napi Keangen Nah Sekarang Ketika Jeromangku Tersebut Berbicara Dalam Kehidupan Sehari-hari Atau Ketika Berkomunikasi Dengan Umatnya Ya Diluar Konteks Mengaturkan Doa-doa Mantra-mantra Pujian Itu Bahasa Apa Yang Digunakan Oleh Jeromangku Tersebut David Nggak David Patut Jawabannya Betul Nggak David Dia Nggak Dia juga Betul Jawabannya Ada Lagi Yang Lain Ya Jawabannya Niki Nggak Bahasa Yang Digunakan Itu Niki Bahasa Bali Alus Ya Baik Itu Alus Singgeh Alus Sor Asu Alus Asi Alus Singgeh Ataupun Bahasa Bali Alus Madia Atau Ama Dan juga Ami Alus Mider Nggak Nggak Bahasa Bali Alus Alus Singgeh Alus Sor Alus Madia Alus Mider Nggak 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 Sampun Sampun Nomor 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 Pitu Mantram Trisandye Nepunike Nganggen Bahasa Napi Jadi Mantram Trisandye Itu Menggunakan Bahasa Apa T Yang Tahu Jawabannya Dia Masih Belum Dia Bukan Ada yang Lain Ingin Menjawab Silahkan Ridas Efra Ini Ini Saja Yang Menjawab Yang Lain Silahkan Ikut Berpartisipasi David Baik Jawabannya Betul David David Efra Sama Ridas David Efra Ridas Bahasa Yang Digunakan Itu Adalah Bahasa Sansekerta Bahasa Jawa Kuno Silahkan Dituliskan Jawaban Yang Betul Sama 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 Baik, lanjut nomor delapan Oke, jadi jika mengaturkan puja mantra yang berupa lagu ketika acara persembahyangan itu biasanya menggunakan tembang apa? Ada yang tahu jenis tembang? Ada yang tahu tidak? Jawaban nomor delapan, tembang apa yang biasanya digunakan? Bukan, bukan dia. Bukan gending rare. Kalau gending rare itu sesuai dengan namanya rare anak-anak. Jadi lagu-lagu yang khusus ditujukan kepada anak-anak. Ketika ngomong anak-anak itu biasanya menggunakan gending rare. Tetapi ini konteksnya dalam acara persembahyangan. Itu Niki. Ngangen pupuh ginade, turun tirte, dan pupuh masku mambang. Silahkan dituliskan jawabannya yang betul ya. Nomor delapan itu pupuh ginade, kemudian ada pupuh masku mambang. Tidak. 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 Sampun. Nomor siya. Nomor siya. Dhanai Jiromanku itu berupa air suci tirte. Sekarang bagaimana tata urutan yang benar ketika nunas atau ketika meminta tirte tersebut kepada Dhanai Jiromanku? Ada yang tahu tidak jawabannya? Ada yang tahu? Silakan melalui kolom chat atau disampaikan secara langsung, diaktifkan mikrofonnya juga bisa. Silakan. Ya, bukan, bukan. Bukan dia, bukan ngucap untuk para mesanti. Jadi para mesanti itu selam penutup ya. Maksudnya ini tata urutannya. Bagaimana tahapannya itu. Oke, Niki. Agak panjang ya. Agak panjang jawabannya. Jadi yang pertama, Niki keketisin oleh Dhanai Jiromanku, Kasiratin. Jadi itu di, di apa ya istilahnya itu diketisin itu. Dicipratkan, ya, dicipratkan tetapi menggunakan alat. Ya, jadi ada alatnya dicipratkan oleh Jiromanku. Dicipratkan yang pertama itu ditujukan, Niki, peng tiga ring suedware. Jadi tiga kali dicipratkan di kepala, di atas kepala. Satu, dua, tiga, kaketisin istilahnya. Kemudian peng tiga katunas utawi karaup. Jadi tiga kali itu ditunas, diminum langsung airnya sebanyak tiga kali. Kemudian peng tiga karaup utawi kasuginin. Ya, jadi ketiga, tiga kali juga itu dibasuh ke muka. Ya, ke wajah. Kemudian yang terakhir, peng tiga kaketisin male ring suedware. Jadi tiga kali juga yang terakhir itu dicipratkan ke kepala lagi. Sebagai penutup itu. Jadi jawabannya agak panjang. Ya, silakan dituliskan jawaban yang betul. Terima kasih. 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 Sudah? Sudah anak-anak? Sudah dituliskan semua jawaban yang betul? Nanti dipakai bahan untuk belajar ini. Sudah? Yang sudah menuliskan semua jawaban yang betul? Tolong tanda oke. Yang sudah? Kennedy sudah. Dia sudah. Aryan C. Yang lain? Efra, Aurelia, baik. Untuk mengefisienkan waktu, ini boleh anak-anak screenshot terlebih dahulu. Jadi nanti silakan disalin jawabannya nanti ketika ada waktu luang di luar jam pembelajaran. Baik, silakan coba perhatikan di screen. Silakan anak-anak screenshot. Jawaban nomor 1 sampai 5. Silakan. Di screenshot dulu. Bagi yang belum. Sudah. 1 sampai 5 sudah. Sudah 1 sampai 5. Sudah. Baik. Sekarang nomor 6 sampai 10. 6 sampai 10. Silakan. Oke. 6 sampai 10. Silakan. Sudah. Sudah. Ya, baik. Jika sudah. Nah, jika sudah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kalau sudah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Yaitu tentang lengkara anggah ungguheng bahasa Bali. Jadi tentang jenis kalimat. Ya, dalam anggah ungguheng tata bahasa Bali. Ya, jadi untuk itu sekarang. Silakan, silakan anak-anak buka LMS, buka di modul yang baru, itu Miss Baru memperbarui materi. Ya, jadi mohon maaf, Miss Baru memperbarui materi tentang lengkara bahasa Bali. Jadi, silakan dibuka dulu. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, Miss berikan waktu 3 menit untuk akses LMS ya. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Sampun. Sampun. Sudah anak-anak yang sudah membuka modul. Tolong tanda oke. Yang sudah membuka modul. Tolong tanda oke. Efra, Graciela, baru 2 orang. Dia, yang lain, silakan. Yang lain, silakan. Redas, David. Kennedy. Ya, baik. Yang mana? Tunggu sebentar. Ya, yang sudah. Silakan, silakan dilihat, silakan dilihat di halaman 11, bagian 1 titik 4, Lengkara Bahasa Bali. Ya, Lengkara Bahasa Bali. Sampun. Ya, ini Sampun. Indah yang wacen etan Charles. Silakan. Oke. Halo, etan Charles. Bisa didengar suaranya Miss. Masih tergabung. Sekali lagi, etan. Tidak ada. Evelyn Haryanto. Evelyn. Tidak ada. Halo, Evelyn. Graciela Rachel. Graciela Rachel. Meli Aulia. Meli Aulia. Meli Aulia. Meli Aulia. Bisa didengar suaranya Miss. Efraim. Halo Miss. Ya, silakan dibaca Efra, sudah buka modul? Sudah. Sudah, ya baik. Silakan yang 1 titik 4, Lengkara Bahasa Bali, yang itu. Ya, Lengkara. Lengkara warna istilah linguistik, Bali, kangen, mausang, kalimat, ring, bahasa Indonesia. Lengkara inggi punika, sekian, bahasa sani sampun, mendaging, warisa tegap. Lengkara bahasa balini, kawangun, antuk kruna-kruna, sani masur singgi. Lengkara bahasa balini, duaning, asapunika, wentan. Lengkara alus singgi, lengkara alus madia, lengkara alus sor, lengkara alus nidar, lengkara andap, lengkara kasar. Ya, masuk semua Efra. Ya, jadi pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang lengkara bahasa Bali, atau kalimat dalam bahasa Bali. Ya, lengkara, wantah istilah linguistik Bali. Ya, jadi lengkara, itu merupakan istilah linguistik berbahasa dalam bahasa Bali. Kangen mausang kalimat ring bahasa Indonesia, yang digunakan untuk menyebutkan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi, singkatnya, lengkara dalam bahasa Bali, kalimat dalam bahasa Indonesia. Lengkara inggi punika, sekian, bahasa, sani sampun, mendaging, warisa tegap. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa yang sudah memiliki makna lengkap. Itu maksudnya. Lengkara bahasa Bali ini kewanggun antuk krune-krune sane masor singgi. Jadi, kalimat dalam bahasa Bali itu dibangun oleh kata-kata yang sudah memiliki tata tingkatan. Dua ning asapunike, karena hal tersebut, maka kalimat dalam bahasa Bali itu dibedakan menjadi enam. Ya, yang pertama itu disebut dengan lengkara alus singgih. Kalimat alus singgih. Lengkara alus madia, lengkara alus sor, lengkara alus midr, lengkara anap, miwah, lengkara kasar. Nabi mantan penjelasannya. Apa saja penjelasannya? Lengkara alus singgih. Mungkin indah yang wacen. Kesia Gris. Kesia Gris, bisa didengar suaranya, mis? Lengkara alus singgih, miwah, lengkara alus madia. Kesia, silakan. Lengkara alus singgih, ini pun kita lengkara bahasa Bali ini, karena mau dirasa alus, seanggen, nyenggihang sang singgih. Kiri utama, mengkara alus singgi, langkara alus singgih, langkara alus. Langkara alus singgih, langkara alus singgih, langkara alus singgih, langkara alus singgih. Langkara alus singgih, langkara alus singgih. Malu, kami, satu, dani sampun lumbas mobil. Dua, bapak bupati kantun maduwe okahalit-alit. Tiga, tidak peranda nonton kain marah. Sampun Yang B Lagi satu Halo Mungkin terkendalan Mis jelaskan dulu Jadi disini Kalimat bahasa Bali Itu adalah kalimat bahasa Bali Yang nilai rasanya Yang nilai rasa Itu sangat sopan Sangat halus Digunakan Ketika berkomunikasi Dengan orang yang Tingkat kedudukan pekerjaannya Lebih tinggi dari si pembicara Atau orang yang Tingkat wangse Soroh atau kastanya Yang lebih tinggi Dari si pembicara Biasanya disini Berbicara dengan orang-orang Dari soroh Dari wangse Atau dari golongan Ide ayu Ide bagus Ratu perande Atau pejabat Atau pejabat-pejabat tinggi Negara Jadi disini Ciri utama Lengkara alusingge Jadi ciri utama Kalimat bahasa Bali alusingge Ngangan krune pangentos Atau menggunakan Kata ganti Niki Kata ganti Ide Ratu Atau Dane Kata Ide Ratu Dane Jadi Jika nanti Anak-anak Menemukan Membaca Kalimat yang Menggunakan Kata ganti Ide Ratu Kemudian Dane Sudah dipastikan Kalimat tersebut Kedalam jenis Kalimat Asi Alusingge Contohnya Yang nomor pertama Dane Sampun Numbas Mobil Dia sudah Membeli Mobil Dane Jadi disini Kata yang mencirikan Asi adalah Dane Kemudian Yang kedua Contoh yang Kedua Bapak Bupati Kantun Madwe Oke Alit Alit Jadi Bapak Bupati Masih Mempunyai Anak Kecil Kecil Anak-anak Kecil Jadi Kata yang Mencirikan Itu adalah Medwe Mempunyai Nomor tiga Ide peranda Nentan Kayun Merayunan Jadi ide peranda Tidak Mau Makan Jadi kata yang Mencirikan Itu adalah Merayunan Disini juga ada Ide peranda Kalau ada ide peranda Ngomong dengan ide peranda Itu pemimpin agama Yang paling tinggi Di Bali Jadi Pasti Menggunakan Bahasa Bali Alus Singgi Lantur Nomor B Baik deh ya Kalau ngomongnya Dengan orang tua Di rumah Tidak Yang kita Hormati Dan juga Dalam konteks Situasi Yang resmi Dengan orang Yang jarang Kita jumpai Paham Dia Lantur Nomor B Lanturang Dia Lanjut Dibaca Yang nomor B Silahkan Lengkaru Lengkaru Alus Madia Yang itu Silahkan Lengkaru Lengkaru Alus Madia Ingih punike Lengkaru Bahasa Bali Alus Sanem Mader Bewi Rasa Mekanten Kirang Alus Utawi Kantun Madia Jadi Bahasa Bali Alus Madia Ama Itu Adalah Bahasa Bali Yang memiliki Nilai Rasa Kurang Halus Jadi Masih Madia Masih Tingkatan Berbahasanya Rendah Tetapi Tidak Kasar Seperti Itu Tetapi Dia nilai Rasanya Kurang Halus Tetapi Bukan Kasar Jadi Dibedakan Jadi Disini Ciri Utamanya Menggunakan Kataganti Tiang Jerone Ragane Nah Biasanya Dalam Percakapan Yang menggunakan Bahasa Alus Madia Ini Adalah Orang Yang Tingkat Kedudukan Pekerjaan Atau Golongannya Lebih Tinggi Berbicara Dengan Orang Yang Tingkat Golongannya Lebih Rendah Yang Lebih Tinggi Ini Menggunakan Bahasa Alus Madia Ya Jadi Dia Penggunaan Bahasa Bali Yang Masih Tingkatannya Rendah Di bawah Ya Yang Nilai Rasanya Masih Kurang Halus Tetapi Dia Bukan Kasar Itu Jadi Disini Contohnya Bukan Titian Tiang Nunasang Anto Lingge Jerone Jadi Saya Boleh Tahu Soroh Atau Golongan Anda Itu Ya Kemudian Pak Pak Dados Tiang Ten Semprot Pak 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 Mengapa Saya Tidak Bapak Semprot Durusan Sampun Atu Ngambil Jinahe Mika Silahkan Tuan Mengambil Uang Itu Mika Lengkara Alus Madia Lantur Lengkara Alus Sor Ridas Silahkan Dibaca Ridas Yang C Yang Yang C Durusan Wacen Lengkara Alus Sor Lengkara Baline Sani Ngu Ngu Tang Wirasa Alus Sahak Hanggen Ngas Orang Rago Tawi Ngas Orang Anak Kiyosan Linggin Yane Soran Kawastani Lengkara Alus Sor Jadi Tama Lengkara Alus Sor Nanggen Krune Panggantos Titiam Miwa Ipun Upami Ipun Kantun Nuguk Bali Titiam Sampun Nunas Iwawu Adin Titiam Sampun Padam Disini Yang berikutnya Adalah Lengkara Alus Sor Jadi Lengkara Alus Sor Itu adalah Kalimat Yang digunakan Oleh Si Pembicara Yaitu Dengan Menghaluskan Dirinya Sendiri Atau Menghaluskan Orang Lain Jadi Kata-kata Yang digunakan Itu Kata-kata Yang Bernilai Rasa Sangat Sopan Sangat Halus Meskipun Si Pembicara Dari Golongan Biasa Atau Pekerjaan Tingkat Pekerjaannya Itu Agak Rendah Tetapi Ketika Dia Berbicara Dengan Orang Lain Itu Dia Menggunakan Bahasa Bali Yang Sangat Halus Yang Sangat Sopan Jadi Menghaluskan Dirinya Sendiri Dan Juga Menghaluskan Orang Lain Jadi Itu Dinamakan Kalimat Alus Sor Nah Ciri Utamanya Itu Menggunakan Kata Ganti Ti Tiang Miwah Ipun Jadi Tolong Nanti Anak-anak Bedakan Yang Tadi Kalau Tadi Alus Madia Itu Menggunakan Kata Tiang Kalau Di Sini Double Dia Menggunakan Kata Ganti Ti Tiang Atau Ipun Ipun Kantun Ngug Bale Bali Jadi Ipun Dia Masih Membongkar Jadi Ngug Membongkar Dan Akan Diperbaiki Lagi Itu Konteksnya Ipun Kantun Ngug Bale Bali Jadi Dia Masih Membongkar Bale Bali Jadi Di sini Meskipun Yang ditujukan Itu adalah Adiknya Sendiri Jadi Dia Dihaluskan Nihalusor Ipun Kemudian Ti Tiang Sampun Nunas Iwawu Saya Sudah Makan Tadi Jadi Menyebutkan Dirinya Sendiri Itu Dia Dengan Cara Yang Sangat Halus Halusor Ti Tiang Sampun Nunas Nah Nunas Padahal Jika Bahasa Biasa Bahasa Bali Biasa Bisa Menggunakan Tiang Sampun Ngajeng Saya Sudah Makan Tetapi Di sini Halus Ti Tiang Sampun Nunas Iwawu Kemudian Adin Ti Tiang Sampun Padem Sampun Makin Lanturang Sane D Coba Yang D Alan Brian Alan Brian Yang D Alus Mider Lengkara Alus Mider Lengkara Alus Sane Kanggen Mabawus Masarangan Sang Kairing Mabawus Kawasanin Lengkara Alus Mider Ciri Utama Alus Alus Mider Nganggen Kronop Pantos Irage Miwah Drowene Sampai juga Mis Upaminya Sampai di Upaminya Upami Ngiring Irage Sinarengan Ngas Titis Yang Widi Ida Dane Sarang Sami Ngiring Kawitin Parum Mane Wanta Irage Sane Patut Ngerajegang Budaya Bali Sampai Sampai Alan Jadi Kalau Lengkara Alus Mider Jadi Kalimat Alus Mider Jadi Itu Adalah Kalimat Yang Digunakan Si Pembicara Ketika Berkomunikasi Di Hadapan Orang Banyak Jadi Tolong Diingat Intinya Lengkara Alus Mider Itu Adalah Kalimat Yang Diucapkan Oleh Si Pembicara Ketika Berbicara Di Hadapan Orang Banyak Nah Ciri Utamanya Menggunakan Kata Ganti Irage Miwah Druene Kita Irage Nika Kita Druene Hadirin Ngiring Irage Sinarengan Mari Kita Bersama Memohon Kepada Tuhan Jadi Sudah Pasti Mengajak Atau Berbicara Di Depan Orang Banyak Pasti Termasuk Lengkara Alus Mider Ide Lengkara Meli, Aulia, bisa didengar suaranya, Miss Meli? Bisa, Miss. Sane E, indah yang wajian. Silahkan baca yang E, nak, ya. Lengkara andap, indikunika lengkara bahasa Bali ini, Sane Mawirase biasa, nenten kasar taler, nenten alus. Ciri utama lengkara andap, ngambien kruna pangentos yang, cai, nyai, raga, wena. Ya, baik. Terima kasih, Meli. Lengkara andap atau kalimat andap ini adalah kalimat yang memiliki nilai rasa standar biasa. Ya, jadi dia tidak kasar, tidak juga halus. Nah, biasanya kalimat andap ini digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah saling kita kenal sebelumnya. Ya, dengan orang yang sudah saling kita kenal sebelumnya dan juga orang yang sudah kita kenal akrab. Itu biasanya percakapannya menggunakan kalimat andap. Nah, di sini kata gantinya yang bisa cai, nyai, itu termasuk ke dalam kalimat andap, bukan kalimat kasar. Ya, karena seperti tadi konteksnya itu berkomunikasi dengan orang yang sudah saling kita kenal. Sudah kenal akrab. Itu, raga, bener. Nah, umpami, i, bapak marupesan menjalan lakar ngebah tiing. Jadi, bapak baru saja pergi, akan pergi untuk menebang bambu. Icing, jadi di sini mohon maaf, misalnya ketik, maksudnya icang. Ya, icang lakar ngecat tembok malu. Saya akan mengecat tembok dulu. Jadi, itu dia konteksnya berkomunikasi mungkin dengan adiknya, dengan orang di rumah. Nyai, subemedar, busan. Kamu sudah makan tadi. Ya, jadi itu masih kenuno andap. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus. Ya, itu. Lantur, sane, kaping untad. Jadi, yang terakhir, nikki. Lengkara kasar. Jadi, kalimat kasar itu adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang bernilai rasa jelek, kurang sopan. Yang biasanya kata-kata tersebut ditujukan kepada binatang, tetapi ini ditujukan kepada manusia. Maka dari itu, dia disebut dengan istilah kalimat kasar. Lengkara kasar. Nah, contoh kata-katanya ibe, ibe itu untuk menyebutkan kamu, ake, ake itu untuk menyebutkan saya, kai, kai itu juga untuk menyebutkan kamu. Kemudian, mohon maaf, ini sudah kasar ya. Cicinge, jadi cicinge itu kan binatang, tetapi itu ditujukan kepada manusia. Jadi, cicinge, polone, bangsate, itu juga. Jadi, contohnya, depang sube, apang bangke, polone, biarkan saja sudah dia mati di situ. Jadi, bangke, bangke itu mati. Harusnya ditujukan itu kalimatnya adalah kata-katanya kepada hewan, tetapi ini kepada manusia, makanya dia kasar. Apang bangke, polone. Baik, itu anak-anak jenis-jenis kalimat sesuai dengan kata-kata tingkatan dalam bahasa Bali, jadi kurang lebih ada enam. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan tadi? Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan dulu sebelum lanjut ke berikutnya. Pas ya. Pas? Ya, baik. Nanti silakan anak-anak secara mandiri dibaca lagi, dibaca lagi materi, dimodul, dipahami, dibaca dengan baik, dengan teliti, kemudian dipahami baik-baik. Karena soal-soal tentang anggah ungguheng bahasa Bali ini sering sekali keluar. Ya, sering sekali keluar, jadi konsepnya anak-anak pahami agar nanti ketika dihadapkan soal-soal tentang ini, jadi anak-anak langsung bisa menjawab dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, jadi di halaman selanjutnya itu ada latihan soal, ada latihan soal tentang materi lengkar obasa Bali tadi, jadi nanti silakan anak-anak kerjakan secara mandiri. Ya, anak-anak kerjakan secara mandiri itu ada sepuluh pertanyaan, ya ada sepuluh pertanyaan di LMS itu Miss sudah buatkan room-nya, ya itu ada dua room yang mekarya lengkara, yang minggu lalu yang mekarya lengkara. Terus itu yang ini nanti judul room-nya itu adalah anggah ungguh bahasa Bali, latihan soal anggah ungguh bahasa Bali. Itu nanti judul room-nya ya, anggah ungguh latihan soal anggah ungguh bahasa Bali. Ya, untuk yang pilihan ganda ini judul room-nya latihan soal anggah ungguh bahasa Bali, kemudian untuk yang kalimat yang minggu lalu, membuat kalimat yang dua minggu lalu, itu judul room-nya mekarya lengkara bahasa Bali. Ya, jadi itu mistaruh di topik yang teks pangenter acara Miwah Pasang Aksara Bali. Silahkan dibuka di situ, nanti upload jawaban anak-anak di room tersebut. Paham anak-anak? Paham anak-anak instruksinya? Baik. Baik, jika sudah paham, santukan galah sani kasedia sampun wusan. Jadi, karena waktu yang tersedia itu sudah selesai. Nah, untuk agenda kita minggu depan, ya, Miss akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Ya, jadi tolong didengarkan dengan baik. Untuk agenda pembelajaran minggu depan, itu Miss akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Anak-anak ulangan bahasa Bali yang pertama minggu depan. Materinya, ya, itu dari materi yang pertama, ya, anak-anak rekaman lagu itu, materinya dari itu, sampai di latihan soal yang tadi. Ya, silakan anak-anak pelajari modul dengan baik, termasuk latihan-latihan soalnya. Ya, jadi nanti soal ulangannya adalah pilihan ganda 15 soal. Paham, anak-anak? Ya, minggu depan kita ulangan harian. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak akan Miss akhiri, anak-anak silakan istirahat sebelum lanjut ke pembelajaran nanti. Ya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ya, terima kasih atas sikap proaktif dan juga kerjasama dari anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan dari minggu depan. Ya, selamat siang, Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat siang, anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss hari ini? Yang sudah bisa mendengar, silakan diaktifkan kameranya. Baik, silakan diaktifkan kameranya, anak. Terima kasih. Anak-anak, silakan diaktifkan kameranya. Teodorisa, Graciela Ifori, Meli, Aurelia, silakan diaktifkan kameranya. Goldie, Alicia, Evelyn, Monica, Keisha, silakan diaktifkan kameranya. Baik, anak-anak. Silakan diaktifkan kameranya. Miss, tunggu ya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Baik, sambil menunggu anak-anak yang lain mengaktifkan kameranya, kita awali pelajaran hari ini dengan doa ya. Hari ini, apakah Miss bisa minta bantuan David untuk memimpin doa hari ini? Ya, Miss. Silakan, David. Maaf, maaf, maaf kita berdoa. Mereka akan belajar fisika, Tuhan, ketika kami, supaya kami bisa mengerti apa yang kami belajar itu. Masih, Tuhan, berdoa-doa. Amin. Terima kasih, David. Nah, Nana, Miss Absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silakan jawab, hadir ya. Adiwira, silakan. Adiwira. Adiwira Kevel. Adiwira Kevel. Kevel Santoso bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak. Kevel. Kevel bisa mendengar suara Miss dengan jelas. Anak-anak yang lain bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Bisa? Baik. Untuk Kevel, jika bisa mendengar suara Miss, silakan diberikan reaksinya. Baik, sambil menunggu konfirmasi dari Kevel, kita lanjutkan ya. Kemudian ada Alan. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Elda. Hadir, Miss. Baik. Kemudian ada Aurelia. Hadir, Miss. Ada Carmen. Baik. Baik. Carmen, bagaimana Carmen? Bisa mendengar suara Miss? Carmen. Baik. Carmen tidak hadir ya untuk pertemuan Zoom meeting hari ini. Untuk kelas 9B, siapa ketua kelasnya ya? Kelas 9B, apakah ada ketua kelasnya di sini? Saya, Miss. David, ya. David, apakah Carmen tadi hadir untuk jam pelajaran sebelumnya? Hadir. Hadir, ya. Apakah Carmen ada konfirmasi mungkin terkait kendala koneksi internetnya? Belum ada, Miss. Belum ada. David, Miss, bisa minta tolong untuk diinfokan ke Carmen di grup mungkin untuk segera join Zoom meeting. Bisa, David? Bisa. Baik. Terima kasih, David. Kalau begitu, Miss, lanjutkan ya. Tadi Carmen. Kemudian David hadir ya. Lalu Efra, silahkan Efra. Hadir, Miss. Hadir ya. Jadi, Carmen. Selanjutnya, Ethan. Hadir, Miss. Ethan hadir. Evelyn? Hadir, Miss. Hadir ya. Goldie? Maaf, Edo. Edo. Hadir, Miss. Hadir ya. Goldie? Hadir, Miss. Goldie, silahkan diaktifkan kameranya. Yang lain juga, silahkan diaktifkan kameranya. Jadi, selama pembelajaran kamera kalian tetap diaktifkan ya. Kecuali ada masalah di kamera kalian atau ada kendala di koneksi internet. David, Graciela Ifori, Alan, Monica, Aurelia, Ken, Goldie, silahkan diaktifkan kameranya. Nah, kemudian Graciela Ifori, apakah hadir hari ini? Hadir, Miss. Hadir ya. Graciela Rahel? Graciela Rahel? Baik, Graciela Rahel hadir ya. Ridas? Ridas? Efra, apakah Ridas sudah konfirmasi tadi? Ada ya? Sebentar miscek lagi, apakah Ridas masih join di sini? Martial. Baik, Ridas belum kembali ya dari izin tadi. Selanjutnya, Kennedy? Hadir ya. Kemudian, Kesya? Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian, Lexia? Lexia tidak hadir untuk pertemuan Zoom meeting hari ini ya. Kemudian, Melly? Hadir, Miss. Baik. Untuk Theodorisa, terima kasih karena sudah memberikan misinformasi mengenai Lexia. Selanjutnya, Monika? Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu, Sinil? Sinil belum hadir ya. Selanjutnya, Theodorisa Christy? Hadir. Hadir ya. Terima kasih, Goldie sudah membantu Miss untuk memberikan informasi mengenai Sinil. Selanjutnya, Trissi, Alicia? Hadir, Miss. Hadir ya. Nah, jadi hari ini yang tidak hadir Zoom meeting ada empat siswa. Carmen, Ridas, Lexia, dan Sinil ya. Nah, untuk Ridas masih belum ada join Zoom lagi ya. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari terakhir Miss membahas mengenai listrik statis. Jadi, jika ada mengenai materi listrik statis yang masih belum kalian pahami, silakan tanyakan hari ini. Ya, karena untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah bahas mengenai listrik dinamis, listrik yang bergerak. Ya. Minggu depan kita bahas listrik dinamis ya, anak-anak ya. Nah, sekarang sambil Miss mengingatkan, Miss sudah sempat mengecek soal pengayaan kalian dan juga kuis sebelumnya. Nah, di situ Miss memperhatikan masih banyak siswa yang salah dalam menjawab soal yang berkaitan dengan gaya kulom pada interaksi tiga muatan. Ya. Nah, sekarang Miss akan bahas kembali supaya nanti jika kalian menemukan soal yang sama, kalian bisa menjawab soal tersebut dengan baik. Ya. Anak-anak, apakah sudah semuanya bisa melihat soal yang mistayangkan hari ini mengenai soal gaya kulom pada tiga muatan? Sudah semuanya bisa melihat dengan jelas? Baik. Terima kasih, Teodorisa, untuk konfirmasinya. Nah, anak-anak, di sini Miss lihat masih banyak siswa yang salah dalam mencari besarnya gaya kulom pada interaksi tiga muatan ya. Kalau interaksi antara dua muatan, kalian masih bisa langsung gunakan rumus hukum kulom. Kalau yang sudah seperti ini, tiga muatan, itu sudah menggunakan cara yang lebih kompleks. Itu sudah melibatkan resultan faktor gaya. Ya. Oleh sebab itu, akan Miss jelaskan lebih detail lagi. Supaya nanti saat ada soal seperti ini, kalian bisa menjawab dengan baik. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Di sini ada satu, dua, tiga. Tiga muatan. Muatan A, muatan B, muatan C. Di soal sudah dijelaskan berapa besar muatannya dan juga jenis muatannya. Untuk muatan A itu besarnya 9 mikrokulom. Dengan jenis muatan positif, berarti dia proton ya. Lalu muatan B itu 9 mikrokulom dengan jenis positif. Lalu ada muatan C besarnya 4 mikrokulom dengan jenis positif juga. Di mana jarak antara muatan A dan B itu 3 cm. Antara muatan B dan C itu 2 cm. Itu adalah hal yang bisa kita ketahui dari soal ini. Jadi nanti kalian buat dalam analisis diketahuinya. Jadi anak-anak ingat ya, kalau ada soal fisika hitungan, usahakan kalian buat diketahui, ditanya. Karena itu ada poinnya. Meskipun kalian menjawab salah di rumusnya, tapi kalau sudah membuat, diketahui, ditanya, itu kalian sudah mendapatkan poin. Daripada tidak mendapatkan poin sama sekali. Itu sudah sangat membantu kalian di bagian nilai. Jadi sangat penting membuat apa itu diketahui. Di sini kalian perhatikan yang diketahui adalah besar muatan A. Muatan dalam fisika dilambangkan dengan Ki. Berarti muatan A dilambangkan dengan Ki A. Besarnya adalah 9 mikrokulom. 9 mikrokulom. Ingat, kalian tidak boleh memasukkan dalam bentuk mikrokulom ke rumus. Harus kalian konversi ke dalam bentuk kulom. Jadi nanti 9 x 10 pangkat minus 6 kulom. Ini kan sudah misajarkan sebelumnya bagaimana cara mengkonversinya. Lalu kalian lihat, di sini juga diketahui muatan B besarnya. Ada Ki B. Ki B nilainya juga 9. 9 mikrokulom. Berarti kalian tulis 9 mikrokulom. Kalian konversi ke kulom. Menjadi 9 x 10 pangkat minus 6 kulom. Lalu ada Ki C. Itu nilainya 4 mikrokulom. Itu besarnya kita konversi ke kulom menjadi 4 x 10 pangkat minus 6 kulom. Nah, itu tadi 3 nilai besaran. Untuk muatan A, B, C. Sekarang kita cari, maaf kita tuliskan jarak antar muatannya. Di sini dalam soal sudah diketahui, jarak antara muatan B dan A itu adalah 3 cm. 3 cm ya, berarti nanti kalian tuliskan R, B, A. R, B, A itu artinya jarak antara muatan B dan A. Nilainya 3 cm. Di sini kalian konversi ke meter. 3 x 10 pangkat minus 2 meter. Lalu ada R, B, C. Jarak muatan B ke C itu besarnya 2 cm. Kalian tulis 2 x 10 pangkat minus 2 meter. Nah, itu tadi yang diketahui dalam soal. Kalau misalnya di soal tidak disebutkan berapa nilai konstantannya, ada yang masih ingat berapa nilai yang harus kalian tuliskan untuk konstantannya? Baik, Teodoro Risa, silakan. 9 x 10 pangkat 9. N. Newton, satuannya bagaimana? Newton. N, C pangkat dulu. N per C pangkat 2. N, Newton meter kuadrat. Newton meter kuadrat. Gitu kan? Gak tahu, itu lupa satuannya. Baik, terima kasih Teodoro Risa. Teodoro Risa sudah bagus ya, sudah ingat tentang nilai dari konstanta. Jadi, betul sekali seperti yang dijelaskan oleh Teodoro Risa, nilainya 9 x 10 pangkat 9. Diingat anak-anak ya, nanti kalau ketemu soal yang tidak ada K, langsung gunakan nilai itu. Ya, jadi mislanjutkan nilai K-nya adalah 9, K-nya 9 x 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter persegi per kulom kuadrat. Ya, ini adalah hal yang diketahui dari soal. Nanti di soal ditanyakan, berapa besar gaya elektrostatis yang terjadi pada muatan B? Kalian tuliskan FB. Ya, cara mencarinya di sini kalian perhatikan. Ini caranya lebih kompleks karena ada tiga muatan. Ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Langkah pertama, langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah tentukan arah dari muatan B. Tentukan arah muatan B. Nanti di soal kalian bisa menentukan arah muatan B dari interaksi antar muatannya. Kalian fokus di muatan B. Muatan B ini berada di antara A dan C. Berarti dia pasti berinteraksi dengan A dan juga C. Nanti dari hasil interaksinya pasti dia akan menemukan arahnya. Kalian perhatikan, kita tingjau satu-satu dulu interaksinya. Kita tingjau dulu dari B dan A. Buatan B itu tandanya positif. Muatan A tandanya positif. Jadi dia sejenis. Berdasarkan jenis muatannya berarti kan nanti dia mengalami gaya tolak-menolak antara muatan B dan A. Berarti di sini muatan B itu akan tertolak ke arah kanan. Menjauhi si muatan A. Berarti arahnya ke kanan. Di sini kita beri tanda. FBA. FBA ini adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara muatan B dan muatan A. Di sini kita memberi tanda supaya nanti memudahkan kita dalam menyusun rumusnya. Jadi sangat penting diberi nama di bagian arah gayanya. Nah itu tadi arah gaya akibat interaksi muatan B dan A. Sekarang kita tingjau interaksi B dengan C bagaimana. B dan C. Kalian perhatikan B itu positif. C positif. Sama-sama positif berarti dia sejenis. Interaksi yang terjadi antara muatan yang sejenis akan mengakibatkan terjadinya gaya tolak-menolak seperti tadi. Jadi nanti muatan B akan bergerak tertolak dari arah C. Dia jadi akan menjauhi si C. Di mana arahnya ke kiri nanti. Nah di sini kita beri nama arah gayanya. Arahnya FBC. Di mana FBC adalah gaya yang timbul akibat interaksi B dengan C. Nah sampai di situ selesai kita menentukan arah muatannya. Nah sampai di menentukan arah muatannya. Apakah ada yang mengalami kesulitan di sini dalam menentukan arah muatan anak-anak? Jadi kita pahami satu-satu dulu ya. Menentukan arah muatan. Ada yang masih kesulitan di sini dalam menentukan arah muatan? Tidak ada. Apakah sudah paham semua? Yang sudah paham coba berikan reaksinya dulu. Supaya mis tahu berapa siswa yang sudah paham. Baik dari Kennedy sudah langsung memberikan jawabannya. Bagus ya Kennedy ya. Tepat jawabannya Kennedy. Nanti kita selidiki bersama. Baik sudah paham baru Theodorisa. Yang lainnya bagaimana? Aurelia, Evelyn, Ridas. Apakah sudah paham untuk menentukan arah muatan dulu? Baik. Nah anak-anak nanti bisa di foto ya sekalian saat mis sudah selesai menjelaskan. Supaya sekalian nanti kalian foto. Nah itu tadi menentukan arah muatan. Langkah pertama selesai. Langkah kedua. Jadi ini belum selesai ya. Ini baru langkah awal. Langkah kedua kalian cari rumusnya. Kalian cari rumus resultan gayanya. Resultan gaya. Yang terjadi akibat muatan B. Jadi cari FB ini berapa. Kalian perhatikan. FB ini mengalami dua jenis gaya. Yaitu FBC dan FBA. Masih ingat tetapan yang sebelumnya Miss bicarakan. Apabila gaya arahnya ke kanan. Tandanya apa? Kalau ke kiri tandanya apa? Ada yang masih ingat ini? Kalau gaya ke kanan tandanya apa? Kalau ke kiri tandanya apa? Kanan positif. Dari Teodorisya kiri negatif. Bagus ya. Di sini ada pertanyaan dari Alan ya. Miss kalau muatannya tolak ke kiri. Nilainya negatif atau positif? Bagus ya Alan ya. Jadi kalau muatannya tertolak ke kiri. Berarti kan arah gayanya ke kiri. Berarti nanti tandanya negatif ya. Seperti FBC ini kan arahnya ke kiri. Berarti nanti dia negatif. Nah dari tandanya itu kita bisa menentukan rumusnya. Nanti FB sama dengan FBA ditambah FBC. Nah ini kan penjumlahan gaya ya. Gaya itu besaran faktor. Punya nilai, punya arah. Jadi dalam menentukan jumlahnya kita tidak boleh sembarangan langsung menjumlahkan. Harus dilihat arahnya. Kita lihat dulu arah FBA. FBA arahnya ke kanan. FBC arahnya ke kiri. Kalau FBA ke kanan berarti kan tandanya positif ya. Berarti di sini kalian tetap tulis FBA. Lalu FBC kalian perhatikan ini dia ke kiri. Berarti tandanya negatif. Seperti yang dijelaskan oleh Alan dan juga Theodorisa tadi. Berarti minus FBC. Sudah, kalian sudah ketemu rumus dari gaya, resultan gaya pada muatan B. Ini rumusnya. Ya anak-anak ya. Nah langkah kedua. Di langkah kedua apakah ada yang masih kurang paham dalam menentukan rumusnya? Ini adalah langkah yang paling penting ya. Karena di sini kalian bisa mendapatkan jawabannya. Sudah paham semua untuk menentukan rumusnya? Baik. Baru Theodorisa memberikan reaksinya yang lainnya bagaimana? Meli, mungkin Efra, Kevel, Alicia, Goldie, Sinil, Evelyn bagaimana? Kalau ada yang masih kesulitan silahkan ditanyakan ya. Karena ini pembahasan terakhir mis terkait listrik statis. Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan di mislanjutkan ya. Nah, jadi kita sudah ketemu rumusnya. Langkah ketiga, kita cari berapa nilai FBA dan berapa nilai FBC. Kita cari satu per satu. Kita cari dulu nilai dari FBA. FBA adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara muatan B dan A. Nah, di sini kan gayanya itu gaya elektrostatis ya. Berarti kita gunakan rumus gaya kulom. Ada yang masih ingat rumus gaya kulom di sini? Atau mungkin sudah dilupakan rumus gaya kulomnya? Baik Theodorisa, silahkan. Konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Baik. Terima kasih Theodorisa. Betul ya, itu adalah rumus dari gaya kulom. Jadi gaya kulom itu rumusnya konstanta elektrostatis dikali dua muatan yang berinteraksi. Di sini kan yang berinteraksi FBA. Berarti muatan yang berinteraksi berarti QBA yang kalian gunakan ya. Ikuti nilainya ya. QBA dibagi. Nah, karena yang berinteraksi B dan A, berarti jaraknya ya jarak B dan A. Jangan jarak B dan C di sini. Nah, kalian cari. Sekarang kita masukkan nilainya. K-nya 9 x 10 pangkat 9. Lalu QB-nya kita pakai di sini 9 x 10 pangkat minus 6. 9 x 10 pangkat minus 6 dikali QA. QA-nya itu 9 juga. 9 x 10 pangkat minus 6. Dibagi jarak antara muatan B dan A. Di sini kita pakai yang sudah dalam bentuk meter ya. Jangan yang sentimeter. Nanti nilainya akan berbeda. Jadi, 3 x 10 pangkat minus 2. Karena sudah dikonversi ke meter. Dikuadratkan. Nah, sekarang anak-anak silakan dihitung FBA-nya. Yang sudah menemukan jawabannya bisa kirimkan ke kolom komentar. Nanti miss akan tanya satu persatu berapa jawaban kalian. Silakan dicari nilai FBA. Sudah miss berikan angkanya tinggal kalian hitung. Baik, dari Kennedy sudah ya. Bagus Kennedy. Yang lainnya silakan. Nanti miss akan tunjuk satu persatu ya. Selamat menikmati. Ada yang sudah selesai selain Ken? Masih mencari ya? Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kulom itu satuan dari muatan. Kalau gaya, satuannya apa? Ada yang masih ingat satuan dari gaya? Gaya apapun itu, gaya kulom, gaya dorong, gaya gesek, gaya tarik, gaya gravitasi, itu pasti satuannya Newton. Alan sudah juga. Jadi sudah ada beberapa siswa di sini. Miss mau dengar jawaban dari Ridas? Ridas silahkan diaktifkan audionya, Ridas. Ridas, bisa mendengar? Ya, Miss. Ridas sudah menemukan jawabannya? Oh, saya masih ngejain, Miss. Masih? Masih mencari? Ya, masih mencari. Masih sudah sampai perkalian yang mana, Ridas? Sampai yang 9x10-3 itu, Miss. 9x10-3, baik. Hampir selesai berarti Ridas. Ya, Miss. Yang lainnya bagaimana? Mungkin Alicia. Alicia silahkan diaktifkan audionya. Iya, Miss. Alicia, apakah sudah selesai dalam mencari nilai FBA? Emang enggak tahu benar atau sama. Ya, silahkan disebutkan, Alicia. Saya dapatnya 81 x 10-1. Baik, itu jawaban Alicia ya. Terima kasih, Alicia, sudah memberikan pendapatnya. Nah, tadi jawaban Alicia itu sama dengan jawaban Theodor Risa dan juga Ken. Nah, sekarang kita buktikan ya. Untuk anak-anak yang belum selesai, silahkan diperhatikan. Jadi, tadi teman kalian banyak yang mendapatkan 81 x 10-1. Kita mulai perkaliannya. Di sini ingat ya, kita kumpulkan angka yang tidak ada pangkatnya dulu. Di sini kan sudah 9, tiganya ya. 9 x 9 x 9 x 9 x, disini ada 10 pangkat 9 x 10-6 x 10-6. 10-nya kalian tulis satu kali saja. Nanti pangkatnya baru kalian jumlahkan. 9 x 6 x 6 x 6. Dibagi. Nah, di sini ada 3 x 10-2. Kalian kuadratkan. Dikuadratkannya itu satu per satu ya. 3 dulu dikuadratkan. 3 kuadrat hasilnya 9. Dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali 2. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu sebelum menghitung banyak. Kalau di atas ada 9, di bawah ada 9, kita sederhanakan. 9 x 9 sama dengan 81 dikali 10 pangkat 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, minus 3. Dibagi 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 bisa kita bawa ke atas menjadi 81 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 4. Hasilnya 81 x 10 pangkat 1. Jadi betul ya, seperti yang disebutkan oleh Alicia tadi. 81 x 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10 ya. Berarti 81 x 10 sama dengan 810 Newton. Ini adalah nilai FBA. Sampai di sini apakah ada yang mengalami kesulitan anak-anak dalam menentukan FBA-nya? Ada yang kesulitan? Baik. Teodoro Risa ingin membahas soal pengayaan nomor 2. Nanti ya setelah ini akan misbahas untuk pengayaan nomor 2. Nah, yang lainnya apakah ada yang masih mengalami kesulitan menentukan FBA sebelum Miss lanjut ke soal berikutnya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada berarti Miss anggap sudah paham semua ya. Baik di sini, Rides mau foto. Anak-anak yang mau foto silahkan di foto ya. Karena Miss akan lanjut ke slide berikutnya. Tapi ini belum selesai ya. Kita masih cari FBC. Dan kita cari FB terakhir. Baik. Baik, apakah sudah semua foto soalnya? Baik. Kalau sudah Miss lanjutkan ya ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita cari FBC ya. FBC. FBC kan gaya kulom pada interaksi muatan B dan C. Berarti nilainya K dikali Ki B dikali Ki C. Dibagi RBC kuadrat. K-nya kalian masukkan nilai 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Ki B-nya. Ki B-nya kalian masukkan nilai Ki B. Ki B tadi kan 9 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Lalu Ki C itu 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi RBC kuadrat. Kalau RBC tadi jaraknya 2 meter. 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. 2 kali 10 pangkat minus 2. Kalian kuadratkan. Baru kita hitung sekarang. Kumpulkan angka yang tidak ada pangkatnya. 9 dikali 9 dikali 4. Dikali 10 pangkat 9. Dikurangi 6. Dikurangi 6. 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita kuadratkan menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4. Di atas ada 4. Di bawah ada 4. Kita sederhanakan. Berarti sisa 81 kali 10 pangkat minus 3 ditambah 4. Miss langsung ya. Caranya sama seperti tadi. Ya baik. Dari Kennedy sudah mendapatkan jawabannya juga. Nah sekarang kalian perhatikan 81. 81 dikali 10 pangkat minus 3 plus 4 sama dengan 10 pangkat 1. Ya 10 pangkat 1 sama dengan 10. Berarti jawabannya 810 dengan satuan Newton. Ya itu FBC. Nah sekarang kita sudah menemukan FBA dan FBC tinggal. Langkah terakhir. FB-nya berapa? Kita cari dari rumus di langkah kedua tadi. Di langkah kedua kan ada rumus ini ya. FB sama dengan FBA min FBC. Kita pakai yang itu. FB. FBA min FBC. Ya inilah fungsinya kita menentukan arahnya. FBA-nya tadi kan sama ya. 810 Newton. Nah FBC-nya juga sama. 810 Newton. Jadi di sini nilainya 0. Kalau kalian mendapatkan nilainya 0. Ini bukan berarti kalian salah ya. Ini memang ada yang nilainya 0. Ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa benda muatan B itu tidak bergerak kemana-mana. Karena gaya yang menarik dia ke kanan dan gaya yang menarik dia ke kiri itu sama nilainya. Jadi dia akan seimbang. Berarti nanti saat nilainya 0 berarti muatan B itu dia seimbang. Tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri. Nanti misalnya saat di soal berikutnya kalian menemukan nilai resultant B misalnya nilainya 40 Newton, minus 40 Newton. Nah di sini tanda minus itu menyatakan arah dari muatan B. Kalau tanda minus berarti muatan B nanti terakhir akan bergerak ke kiri. Kalau kalian mendapatkan tanda positif 40 Newton, tanda positif ini menyatakan muatan B akan bergerak ke kanan. Itu arti dari tanda yang ada di hasil perhitungan kalian nanti. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk slide kedua? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tidak? Untuk mencari resultannya. Nanti kalau mis berikan soal yang serupa, apakah kalian sudah paham dari alur dan pengerjaannya? Baik, dari Theodorisa sudah memberikan konfirmasinya, yang lainnya bagaimana? Apakah sudah paham? Yang sudah paham coba berikan reaksinya dulu. Kan dan Theodorisa sudah, Kesia sudah, yang lainnya bagaimana? Graciela, Ivorri, Efra, David, Monica, Goldie, Sinil bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Nah, anak-anak, kalian ada yang ingin memfoto dulu? Apa sudah difoto tadi? Untuk slide kedua? Belum ya? Baik, kalau belum silahkan difoto dulu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Baik, Miss akan lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya, nah seperti ini soalnya. Jadi di sini kita membahas mengenai kuat medan. Nah, di sini kita diberikan grafik ya, anak-anak ya. Grafik hubungan antara kuat medan. Kuat medan itu kan dilambangkan dengan huruf E. E besar ya, jangan E kecil. Lalu, di sumbu X itu ada jarak. Jaraknya satu hanya sentimeter di sini. Nah, di sini cara membaca grafiknya akan misjelaskan. Silahkan diperhatikan. Karena nanti kalian pasti akan bertemu dengan soal serupa. Kalian perhatikan cara membaca grafiknya kita mulai dari sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita baca dari bawah. Dari bawah kan ini ya, angka sembilan. Nah, di sini angka sembilan menyatakan kuat medan yang pertama. Kuat medan yang pertama, ini kuat medan yang kedua. Ini jarak yang pertama, ini jarak yang kedua. Baik, terima kasih David untuk konfirmasinya. Nah, anak-anak mislanjutkan ya. Jadi, cara membacanya adalah ingat dari sumbu Y. Kita baca dari bawah. Jadi, dari grafik kita bisa mengidentifikasi apa yang diketahui di soal. Jadi, di sini ada sembilan. Sembilan ini di sumbu Y menyatakan kuat medan. Karena dia paling bawah, berarti kita mulai dari E1. E1 atau kuat medan kejadian pertama itu nilainya masih sembilan Newton per kulom. Lalu, saat kuat medannya bernilai sembilan, kalian ikuti garis titik-titik ke samping. Sampai di sini ada garis 3 cm. Ingat, arah sumbu R itu menyatakan jaraknya. Berarti saat E-nya 1, R1-nya adalah 3 cm. Begitu cara mengidentifikasinya. Lalu, kita mulai lebih ke atas E2-nya. E2-nya di sini dalam bentuk X. Berarti E2 sama dengan X. Nah, kalian perhatikan. Kita ikuti garis titik-titiknya. Ternyata dia menuju ke arah 2 di sumbu R. Berarti R2-nya adalah 2 cm. Begitu cara membaca grafik. Lalu di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai X tadi? Caranya mencari adalah dengan membandingkan. Di sini kita membahas mengenai kuat medan. Kuat medan itu rumusnya konstanta dikali muatan sumber dibagi R kuadrat. Nah, kalian perhatikan. Pada kejadian 1, E1, dan E2, nilai K dikali K-nya itu sama. Jadi, E1 sama dengan K dikali K dibagi R1 kuadrat. Jadi, di sini kita bisa memperoleh nilai K-K. K-K sama dengan E1 dikali R1 kuadrat. Nah, di sini kalian perhatikan E2 juga seperti itu. K dikali K-2 dibagi, maaf, K dikali K dikali R2 kuadrat. Jadi, K dikali K itu kalian kalikan R2 kuadratnya ke E2, kali silang jadinya. E2 dikali R2 kuadrat. Nah, kalian perhatikan. K dikali K dikejadian 1 itu sama dengan K dikali K dikejadian 2. Berarti nanti kalian menulisnya seperti ini. K1, K1 sama dengan K2 dikali K2. Masukkan rumus E1 dikali R1-nya di sini, di bagian K1, K1. E1 dikali R1 kuadrat sama dengan E2 dikali R2 kuadrat. Nah, di sini kalau masukkan E2-nya, E2-nya, maaf, E1-nya itu 9. R1-nya kita masukkan 3. 3 kuadrat. E2-nya X yang kita cari, R2-nya adalah 2. 2 dikwadratkan. 9 dikali 3 kuadrat sama dengan 81. Dikali sama dengan X dikali 4. Berapa nilai X supaya saat dikali 4 menjadi 81? Berarti kan X sama dengan 81 dibagi 4. 81 dibagi 4 sama dengan 20,25. Jadi nilai X adalah 20,25 dengan satuan Newton per kulom. Karena X menyatakan kuat medan. Jadi ini adalah cara untuk mencari nilai X. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk soal di slide ketiga? Tidak ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk slide ketiga anak-anak? Tidak ada. Apakah sudah paham semua? Untuk slide ketiganya. Nisi sini ingin mendengar pendapat dari Monica. Monica silakan diaktifkan audionya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ken. K1 dikali Q1 dan K2 dikali Q2 itu hilang kemana? Dia tidak hilang ya anak-anak ya. Dia disubstitusikan. Kalian perhatikan di sini, K1 dikali Q1. Nilainya kan sama dengan E1 dikali R1 kuadrat ya. Jadi dia itu digantikan anak-anak ya. Digantikan dengan E1 dikali R1 kuadrat. Sementara K2 dikali Q2 itu digantikan oleh E2 dikali R2 kuadrat. Jadi dia tidak hilang begitu saja. Tapi disubstitusikan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Ada yang masih kurang jelas mungkin. Untuk pertanyaan di slide ketiga. Jadi kalau ketemu soal seperti ini. Pengerjaannya seperti ini ya. Langkah-langkahnya dimulai dari langkah pertama ke dua ketiga. Dari Teodorisal. Masih bingung dengan pindah ruas R2 kuadrat ke E2. Baik, ini perkalian ya. Kali silang. Nah, di sini ada E1 sama dengan K dikali Q dibagi R1 kuadrat. Kalian fokus di sini dulu anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kita permudah ya. E1 itu kan sama dengan E1 dibagi per satu ya. Kan nilainya sama. Nah, sekarang kita gunakan kali silang ya. E1 dikali R1 kuadrat. 1 dikali K dikali Q. Karena kali silang berarti E1 dikali R1 kuadrat. Sama dengan 1 dikali K dikali Q. Baru nanti ketemu. E1 dikali R1 kuadrat sama dengan K dikali Q. Ini adalah penyelesaian menggunakan kali silang. Untuk Teodorisal bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk cara pindah ruasnya. Apakah ada yang masih kurang jelas di sini? Baik, sudah jelas ya. Jadi, silakan dipelajari soal seperti ini. Karena kalian pasti akan ketemu soal seperti ini nanti. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Supaya bisa misjelaskan lebih detail. Ada yang masih kurang paham di sini, anak-anak? E2 ya. E2 dapatnya dari mana? E2 yang kita cari ya. Efra maksudnya. Efra E2 dapat dari mana itu? Dari awal ya, Efra ya? Dimananya, Efra masih kurang paham, nak? Bisa diperjelas di bagian yang mana? Coba mis, tampilkan lagi ya. Di bagian yang mana, Efra? Masih kurang paham? Bagaimana, Efra? Di bagian yang mana yang masih kurang paham di sini? Suaranya Efra tidak terdengar di sini, nak? Mungkin bisa dikirimkan, baik, sudah mulai terdengar. Efra, silakan. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Efra, suaranya tidak terdengar jelas dari Miss ya. Bisa dikirimkan saja di kolom komentar pertanyaannya, Efra. Di bagian yang mana, Efra masih bingung terkait E2-nya. Kalau E2 di sini kan kita dapat nilainya X dari menganalisis grafik ya. Grafiknya kan seperti ini, Efra. Jadi nanti kita baca grafiknya itu dari sumbu Y dulu ya. Ingat, dari sumbu Y. Dari sumbu Y bagian bawah. Nah, kalian perhatikan di sini. Sumbu Y di bagian bawah, sumbu Y ini menyatakan kuat medan. Kita mulai dari bagian bawah. Bagian bawah itu nilainya 9, berarti ini E1. Lalu yang bagian atas itu pasti E2. Kalau ada lagi angka di atasnya berarti itu E3 dan seterusnya. Dari sana kita dapat E2 sama dengan X. Untuk Efra bagaimana, apakah sudah jelas? Iya, dari analisis grafik ya. Ingat, dimulai dari sumbu Y. Baru ke sumbu X nanti untuk mencari R. Baik, sudah paham? Nah, silakan di foto anak-anak untuk penjelasannya supaya kalian lebih paham lagi. Untuk dipelajari di rumah. K itu yang mana, Alan? Bisa diaktifkan audionya, Alan? Yang di kiri bawah, Miss. Itu kan K2, jadinya E2. K2. Yang ini ya? Ya. Nah, K2 itu tidak sama dengan E2 ya, Alan ya. Tapi, K2 dikali Q2, yang ini ya Alan-nya kita mulai dari sini. K2 dikali Q2 itu nilainya sama dengan E2 dikali R2 kuadrat. Jadi, nanti K2 dikali Q2 ini bisa kita gantikan posisinya dengan E2 dikali R2 kuadrat. Karena yang kita carikan berhubungan dengan E2. Untuk Alan bagaimana? Sudah paham di sini? Atau masih ada yang kurang jelas? Sudah, Miss. Baik. Kalau ada lagi yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan difoto juga, supaya kalian bisa mencatat nanti ya. Anana, apakah sudah semuanya foto untuk penjelasan hari ini? Baik, Edo silakan difoto untuk penjelasan mengenai grafik ya. Nah, untuk cara menganalisis grafiknya, apakah ada yang masih mengalami kesulitan anak-anak? Tidak ada? Baik, Edo foto penjelasannya dulu ya. Sudah, Edo? Apakah sudah difoto? Sudah? Sudah? Anak-anak yang lain sudah selesai foto? Baik, kalau sudah. Berarti penjelasan dari Miss untuk soal listrik satis sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai listrik dinamis. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai listrik statis sebelum Miss tutup bab listrik statis? Baik, dari Teodori saya, Pak. Untuk bahas pengayaan. Sebentar Miss carikan soal pengayaan dulu ya. Di sini Miss tidak membawa soalnya. Baik. Terima kasih. Anak-anak mis bahas dulu untuk soal pengayaan nomor 2 ya. Silahkan diperhatikan soal yang mis tayangkan. Jadi di sini ada dua muatan listrik. Anak-anak di sini apakah sudah semuanya bisa melihat soal yang mis tayangkan hari ini? Untuk soal pengayaannya? Sudah semua? Yang sudah coba berikan reaksinya? Baik sudah ya. Nah ini adalah soal nomor 2. Mis copy dulu ke powerpointnya supaya bisa langsung kita kerjakan. Baik dari Kennedy sudah menemukan jawabannya langsung ya. Jadi kita copy dulu. Terima kasih sudah menonton! Nah anak-anak apakah sudah semuanya melihat slide yang mis tayangkan? Untuk soal pengayaannya di powerpoint? Sudah ya. Nah sekarang kita mulai bahas di soal nomor 2 ya. Di sini ada dua muatan listrik dengan besar yang sama yaitu 6 mikrokulom. Kalau tulisannya masih tidak terlihat jelas mis akan tuliskan ulang ya. Di sini ada dua muatan listrik dengan besar yang sama yaitu 6 mikrokulom. Berarti dengan besar yang sama yaitu 6 mikrokulom. Ini bukan gaya ya. Ini maksudnya muatannya. Jadi di sini diketahui Ki 1 itu sama dengan 6 mikrokulom. Ki 2 sama dengan 6 mikrokulom. Nah sekarang kalian perhatikan. Di sini kita konversi ke kulom ya. 6 x 10 pangkat minus 6 kulom. Jadi 6 x 10 pangkat minus 6 kulom. Ya anak-anak ya. Selanjutnya kalian perhatikan di sini. Di sini gaya kulom yang terjadi antara kedua muatan. Jadi F-nya adalah 1,6. Tentukan jarak pisah kedua muatan tersebut jika K-nya 9 x 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat. Yang ditanya adalah jarak pisah. Berarti R yang ditanyakan. Kita mulai dari rumus gaya kulom. F sama dengan K dikali Ki 1, dikali Ki 2, dibagi R kuadrat. Karena kita mencari R kuadrat, maka kita harus buat R kuadrat itu berada di salah satu sisi sendirian. Berarti kita kali silangkan dulu R kuadrat dengan F. Jadi nanti hasilnya adalah F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Ki 1, dikali Ki 2. Nah di sini R kuadrat masih belum sendirian. Jadi kita pindahkan F ke ruas kanan. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan berarti dia akan menjadi pembagi. Menjadi pembagi di ruas kanan. Jadi nanti kita dapat rumus seperti ini. R kuadrat sama dengan K dikali Ki 1, dikali Ki 2, dibagi F. Baru sekarang kita cari R kuadratnya. R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Dikali Ki 1-nya itu 6 dikali 10 pangkat minus 6. Dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi F-nya. F-nya adalah 1,6. Nah di sini langsung kalian kalikan ya. 9 dikali 6 dikali 6. 9 dikali 36. Silahkan dihitung anak-anak. 9 dikali 36. Berapa sana? 36 kali 9. Berarti di sini 4, 5, 27 ditambah 5 berarti 32 ya. 324 ya. 324 ya. 324 dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi 1,6. 324 dibagi 1,6. Berarti hasilnya adalah 202,5 kali 10 pangkat minus 3. Itu baru R kuadrat. Nah sekarang supaya bisa kita cari R-nya, kita harus hilangkan kuadratnya. Cara menghilangkan kuadratnya dengan mengakarkan kedua ruas. Diakarkan kedua ruas. Kalau kalian mengakarkan di ruas kiri, ruas kanan juga harus diakarkan. Berarti nanti R sama dengan akar dari 202,5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kan akar dari 202,5 dibagi 1000 itu ya. 202,5 dibagi 1000. Itu 0,2 ya. Berarti R sama dengan akar dari 0,2025. Silahkan dicari akar dari 0,225. Akar dari 0,2025. Berarti jawabannya 0,003 ya. R sama dengan 0,0035 meter. Atau 1,2,3. 1,2,3 berarti 0,3 cm. Ini adalah jaraknya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk jaraknya? Boleh, caranya seperti itu kan? Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk penyelesaian soal di pengayaan nomor 2? Jadi satuannya kalau masih meter itu 0,0035 meter. Kalau kalian mau rubah ke sentimeter supaya lebih sedikit, desimalnya boleh saja. Dari awal memang meter ya. Jadi bisa kalian rubah ke sentimeter jika tidak ingin menuliskan banyak desimal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss tutup pertemuan hari ini ya, karena sudah menunjukkan pukul 12.40 ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita bahas mengenai listrik dinamis ya. Silahkan dipelajari materi listrik dinamis, karena Miss akan adakan sesi tanya-jawab di akhir pembelajaran. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan Miss tutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Theodorisa, apakah bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari ini, Mak? Bisa, Miss. Baik, silahkan Theodorisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa menyelesaikan pelajaran fisika. Ya Allah, Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tetap tolong sertai kami dan berkati kami, Bapak, agar aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan lancar, sesuai dengan rencana Bapak. Hanya di dalam nama Bapak kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Theodorisa. Baik, anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran fisika hari ini dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Terima kasih.